Tiga darah pendekar jilid sembilan. Keruan saja Kam Hangti menjadi makin gemas, dalam hati ia mencaci maki atas kelicikan orang. Namun persoalan menyangkut keselamatan istrinya, bagaimanapun terpaksa ia harus menurut dan saling tukar tawanan. Baik, kau lepaskan dia dan segera aku kembalikan majikanmu ini katanya kemudian dengan mengertak gigi. Tetapi jangan kau gunakan akal jahat secara diam-diam sahut Teng Kijun. Sudah tentu Kam Hangti menjadi gusar. Kang Lam Tai Hiap kalau mengatakan satu tidak nanti berubah menjadi dua seru Kam Hangti dengan gusar. Setelah itu Teng Kijun mendorong Tan Binima ke depan, sedang Kam Hangti pun lantas melepaskan Liwi sebagai imbalannya. Maka berlarilah Tan Binio di atas pendopo, sedang Liwi lantas berlari turun ke bawah unda-undakan. Sementara itu di ruangan sebelah dalam tiba-tiba terdengar suara yang riuh ramai, pasukan istimewa yang Cintiong Wat Bawa, mendadak menerobos keluar dari dalam. Kembali bercerita mengenai Li Bingcu, dengan metu kepala sendiri ia menyaksikan Tan Kijun menangkap pergi Tan Binio. Ia terkejut tetapi Kohi juga, sama sekali tidak disangkanya bahwa wanita pemain akrobat itu begitu hebat asal-usulnya. Waktu ia kembali ke kamarnya, segera ia gabrukan pintu kamarnya terus menjatuhkan diri ke pembaringan dan menangis terseduh-seduh, ia gusar sekali karena ketidak sopanan pengawal terhadap dirinya. Tengah ia mencucurkan air mata, tiba-tiba pintu amari pakaiannya terpentang dan dari dalam sekonyong-konyong muncul keluar seorang, ternyata adalah seorang gadis yang cantik laksana bidadari. Bukan main terkejutnya Li Bingcu, bahwa dalam almari pakaiannya mendadak bisa keluar seorang, segera ia berhenti menangis. Si Ochia, siapakah yang menyebabkan kau gusar, coba ceritakan, aku nanti balaskan sakit hatimu demikian gadis cantik itu bertanya dengan tersenyum. Begitu halus dan empuk suaranya, hingga Li Bingcu tertarik. Siapakah kau ia balas bertanya? Aku adalah kawan pemain akrobat wanita itu, jawab si gadis cantik. Mengapa aku tidak melihat kau masuk ke sini? Tanya pula Li Bingcu. Karena aku dengar para Si Ochia secantik Dewi Kahyangan, maka ingin sekali aku ikutan Cici datang menjenguk kau ke sini, tak taunya Si Ochia hanya mengundang dia saja seorang, maka terpaksa aku mengintilnya secara diam-diam, gadis itu menerangkan. Li Bingcu masih bertabiat anak-anak, ketika mendengar dirinya dipuji secantik Dewi Kahyangan, sudah tentu ia sangat senang. Kaulah yang betul-betul cantik dengan tertawa ia berkata. Apakah orang yang baru bergabung dengan rombongannya? Ya, betul, sahut si gadis. Sebelum aku menjumpai Si Ochia, aku sendiri mengira diriku cantik sekali, tetapi sesudah melihat Si Ochia sekarang, baru aku mengerti terlalu jauh selisihnya. Keruan saja Li Bingcu sangat kegembira atas pujian dan umpakan orang. Kau bilang sanggup membalaskan sakit hatiku, apakah kau ada akal? Cicimu itu sudah ditawan oleh mereka tadi, tanyanya sesudah berpikir sejenak. Apakah pasukan dari kota raja itu yang menangkapnya? Tanya si gadis. Li Bingcu jadi teringat pada waktu ikut ayahnya ke kamar tahanan, dilihatnya di sana ada beberapa orang penjaga tawanan, dan orang yang datang hendak menangkap wanita pemain akrobat itu pun termasuk di antara penjaga-jaga itu. Mungkin betul akhirnya ia menjawab. Kalau begitu gampang saja, mari kita ke sana dan diam-diam melepaskan tawanan itu. Tak mungkin, ayah tentu akan gusar padaku kata Bingcu. Coba dengarkan, kita hanya melepaskannya lalu menyembunyikan dia ke tempat lain, sesudah itu terus diserahkan kepada ayahmu lagi untuk diawasi, gadis tadi coba membujuk lagi. Dengan begitu, tawanan itu masih tetap berada di gubernuran, tetapi pasukan pengawalnya menjadi kalang kabut mencarinya. Habis, mereka tidak menghormati ayahmu, bahkan berani menghina kau. Tetapi ada orang menjaga di sana ujar Li Bingcu. Cukup kalau kau bawa aku ke kamar tahanan sana, aku sendiri nanti bisa mencari akal, sahut si gadis dengan tertawa. Li Bingcu masih terlalu muda, ia belum tahu seluk-beluk kehidupan manusia, ia hanya merasa tindakan ini sangat menarik dan menyenangkan, apalagi terhadap tawanan itu ia. Memang menaruh simpati, ia pikir, biar aku senunyikan dia untuk diajak mengobrol, tentu sangat menyenangkan, lebih-lebih tawanan itu sangat tampan, malahan mahir pula bersyair. Baiklah, mari kita ke sana segera ia menyatakan persetujuannya. Sesudah itu, ia keluarkan dua setel pakaian laki-laki. Biar kita menyamar sebagai lelaki saja katanya pula. Ya, pintar sekali kau puji si gadis tadi. Tak lama sesudah mereka tukar pakaian, segera Li Bingcu membawa kawannya itu menuju ke kamar tahanan. Siapa kau terdengar penjaga di sana membentak waktu mereka mendekat. Karena gugup hingga Li Bingcu tak mampu menjawab teguran itu. Karena Sun Bu Tai Jin mendengar tawanan jatuh sakit, kami diperintahkan ke sini untuk memeriksanya apakah perlu memanggil Tabib segera si gadis tadi mewakilkan menjawab. Eh, dari mana Sun Bu Tai Jin mendapat tahu tanya si penjaga dengan heran. Sementara itu si gadis dengan si kunya telah menyentuh Li Bingcu sambil pura-pura berkata, Lekas kau kembali dulu melaporkan kepada Chong Kuan, mintalah agar dia segera memanggil Tabib, biar aku yang melihatnya ke dalam sana. Kalau semula karena tertarik akan lelucon itu, tapi kini demi nampak penjaganya begitu bengis dan memandang padanya dengan mata melotot, tak tertahan Li Bingcu menjadi jari. Tiba-tiba ia sadar bahwa dirinya kini menyamar dan bukan putri gubernur lagi, bila sampai dihina oleh penjaga itu, apakah bukan dirinya sendiri yang cari penyakit? Karenanya, segera ia membalik tubuh terus pergi sambil melamaikan tangan. Baiklah, sesudah kau periksa tawanan itu, Lekas kau cari aku lagi serunya. Siapa yang datang? Tidak boleh masuk terdengar pemimpin pasukan, Chin Tiong Wat, berseru di sebelah dalam. Dalam pada itu Li Bingcu sudah pergi, penjaga pintu mengulur tangannya menghalangi masuknya si gadis yang menyamar sebagai lelaki itu. Sun Bu Tai Jin yang suruh memeriksanya, apa tidak diperbolehkan juga bantahnya? Unjukkan dulu Ling Chi, panah tanda tugas, dari gubernuran perintah penjaga itu. Akan tetapi gadis itu hanya tersenyum, sekali ia mengulur tangannya, tanpa ampun lagi penjaga itu kena ditutup roboh. Chin Tiong Wat yang berada di dalam mendengar adanya suara gede bukan, ia jadi kaget dan Lekas melompat bangun, Namun pada saat itu terlihat seorang pemuda dengan cepat menerobos masuk, dengan jarinya yang serupa belatis segera hendak mencolok kedua matanya. Ada pembunuh teriak Chin Tiong Wat, berbareng sepasang boan keampit miliknya segera bekerja, dengan melintang satu sama lain, senjata itu terus menusuk ke depan. Tetapi gerak tubuh pemuda itu ternyata cepat luar biasa, dengan sedikit mendak, sebelum senjata lawan dirapatkan kembali, ia telah mendahului menubruk maju, tipu serangannya masih belum berubah, jarinya tetap menutuk, hanya kini agak sedikit turun ke bawah, mengarah ke Teng Bun Hiat di dada lawan. Teng Bun Hiat adalah satu di antara sembilan titik hiatu yang mematikan di tubuh orang. Keruan terkejut sekali Chin Tiong Wat, sebab tak sempat menghindarkan diri, segera ia menjatuhkan diri mengelundung pergi, berbareng senjata potlot di tangan kiri ia timpukan untuk menahan serangan musuh lebih jauh. Tidak terduga, dengan sekali meraup saja, pemuda itu sudah berhasil menangkap senjata Chin Tiong Wat itu, bahkan terus ia timpukan ke belakang tanpa menoleh, seperti tumbuh netu di punggungnya, sekaligus ia hantam roboh seorang pengawal lainnya. Habis itu, dengan cepat dan gesit ia menerjang maju ke depan. Sebagai kapten pasukan pengawal, dengan sendirinya ilmu silat Chin Tiong Wat tidak lemah, sekali meloncat ia sudah berdiri kembali, ia gunakan potlot yang masih tinggal satu itu sebagai pedang, diputarnya dengan cepat untuk menahan ke depan serta menutup ke belakang. Sementara itu beberapa pengawal lainnya yang menjaga di sebelah luar, demi mendengar ada suara ribut, berbondong lantas membanjir datang. Namun pemuda ini ternyata cukup liai, dengan sekali lompatan membalik, ia dapat memegang dua penjaga yang lagi menerobos masuk, terus ia lemparkan keluar. Dengan selingan itu, Chin Tiong Wat jadi agak keringan dari rangsekan musuh, tiba-tiba pikirannya bergerak cepat, ia berlari menuju ke kamar tahanan. Tak terduga, baru beberapa langkah ia berlari, tiba-tiba ia merasa angin menderu di atas kepalanya, pandangan matanya menjadi gelap, ternyata si pemuda tadi laksana burung saja sudah melayang lewat di atasnya terus menghadang di depan dengan serangan yang berbahaya. Lekas Chin Tiong Wat berusaha menangkis dengan pitnya yang tinggal satu itu, tak tersangka mendadak tangan pemuda itu ganti menyerang dengan jarinya, ia menutuki bun hiat, sedang tangan yang lain menyerang ke ciang tai hiat. Kedua tempat ini adalah hiat yang membuat pingsan, Chin Tiong Wat sendiri adalah jago menutuk, demi melihat kero menutup pemuda ini sebegitu hebat lagi cepat, ia menjadi terperanjat hingga berkeringat dingin. Waktu ia hendak mundur, namun sudah terlambat, baru saja ia memutar tubuh segera punggungnya dirasakan sakit tidak kepalang, Chin Tiong Hiat dirusuk kirinya kena tertutup. Chin Tiong Hiat berada di antara selam yang rusuk kedua dan ketiga dihitung dari bawah ke atas, satu di antara sembilan ah hiat, jalan darah yang membuat bisu, bila kena tertutup, maka seluruh tubuh seketika menjadi lumpuh. Begitulah, setelah berhasil dengan serangannya, segera pemuda itu memondong tawanan di belakangnya itu. Kakak Sim Ia memanggil dengan suara perlahan. Namun Sim Chai Hoan ternyata lemah sekali. Kerongkongannya kaku. Tidak usah tolong aku lagi, akhirnya. Keluar juga suara lirih dari mulutnya. Gadis yang menyamar sebagai pemuda ini adalah Lucy Nio. Ketika mendengar Sim Chai Hoan bisa bersuara, maka legalah hatinya, dengan sebelah tangan merangkul pinggang orang, segera ia gendong pemuda kekasihnya itu, sedang tangan kanan segera melolos pedangnya yang bersinar mengkilap terus menerjang keluar. Di luar prajurit-prajurit pepenjaga berteriak membentak, akan tetapi mana bisa menahan Lucy Nio? Dengan beberapa kali lompatan naik turun, Lucy Nio sudah menerjang keluar sampai di ruangan besar di luar. Melihat siapa yang datang. Kam Hang Ti bersorak gembira, sebaliknya Teng Ki John menjadi terguncang hatinya. Lekas cegat dia seru liwi kepada bawahannya. Segera Teng Ki John dan Kam Tian Leong berdua mem-buru maju. Akan tetapi Kam Hang Ti tak tinggal diam, sekali menggertak, dengan Kim Najiu Van Li Hai, secepat kilat seorang prajurit pengawal kena dipegangnya terus dilempar ke arah kedua orang ini. Tan Bin Yo yang merasa terhina tadi, hatinya sudah tak tahan lagi, ia cabut belatinya dan mendahului suaminya menusuk Teng Ki John dengan cepat. Dengan kedua tangan melindungi muka. Teng Ki John mendadak mengangkat sebelah kakinya dan menendang, ia bermaksud mementalkan senjata lawan. Tapi Tan Bin Yo sempat mengegos ke samping. Tiba-tiba dari jurusan lain, Kam Tian Leong menyerang juga dengan pedangnya, ketika Tan Bin Imar mengangkat senjatanya menangkis, cepat sekali Teng Ki John menerjang maju, ia bermaksud menangkap Tan Bin Imar lagi. Tak terduga, secepat terbang Kam Hang Ti pun tiba kedua tangan pendekar ini menangkis, empat tangan saling beradu. Disinilah dapal diukur keunggulan masing-masing. Teng Ki John ternyata tak tahan oleh benturan itu, ia tak bisa menguasai tubuhnya hingga sempoyongan hampir jatuh. Namun ia tidak menjadi juri, dari kantong bajunya ia rogoh keluar tiga buah tau kutok ting, paku berbisa penembus tulang, ia timpukan berbareng dengan kecepatan luar biasa. Sebaliknya Kam Hang Ti pun cukup sebat, sambil menggertak, sebelah tangannya berhasil menjamret seorang prajurit. Terus ia angkat ke depan, keruan saja ketiga paku berbisa yang ditimpukan Teng Ki John tadi semuanya menancap di tubuh prajurit itu. Kam Hang Ti menjadi murka, ia menubruk maju dan menghantam lagi. Melihat lawannya begitu tangkas dan liai, lekas Teng Ki John menggeser pergi. Sementara itu Lucy Nio telah berhasil membinasakan belasan pengawal, ia berhasil menerjang sampai di pintu bundar. Chit Ko, Chit So, kakak ketujuh, lekas kita pergi ia berpaling meneriaki kawan-kawannya itu. Di sebelah sana Kam Tian Leong yang kepandainya setanding dengan Tan Binio sedang saling hantam dengan sengit, sedang pengawal lainnya membantu dari samping, Tan Binio sudah terkepung di tengah. Melihat istrinya berada dalam bahaya, Kam Hang Ti unjuk ke perkasaannya, di antara hantaman dan tutukannya, dalam sekejap sebagian besar pengawal kena dilukainya. Nampak kejadian itu, mau tak mau Kam Tian Leong merasa jeri juga, ia hendak mundur, namun Tan Binio menusuk dengan belatinya dengan cepat, tanpa ampun lagi bahunya kena tertusuk. Sesudah berhasil melukai lawannya dan merasa puas, Tan Binio bersama Kam Hang Ti, dengan berjajar menerjang keluar. Belum pernah pasukan pengawal itu menyaksikan pertarungan yang begitu hebat, laksana terdampar arus gelombang yang hebat, mereka mundur memisah ke samping hingga kedua suami istri itu dengan gampang saja dapat kabur. Di antara suara tertawa mereka yang terbahak-bahak, suami istri Kam Hang Ti lantas menyusul Lucy Neo yang sementara itu sudah kabur lebih dulu. Harap Citko pinjamkan sebuah kamar padaku, pinta Lucy Neo setiba di rumah Kam Hang Ti. Tan Binimar membawanya masuk ke kamar tidurnya, sesudah itu dengan tersenyum ia keluar, sekalian ia tutupkan pintu kamar. Lucy Neo menjadi jengah melihat kelakuan orang. Enso yang nakal omelnya dengan tertawa. Kemudian ia dudukan Sim Chai Hoan di tempat tidur. Sim Koko, kakak Sim, aku berada di sampingmu katanya dengan suara perlahan. Wajah Sim Chai Hoan sangat pucat, kedua matanya hanya setengah terbuka. Buat apa kau menolong diriku katanya dengan menghela nafas. Hati Lucy Neo berdebar, lekas ia membuka baju pemuda itu untuk diperiksa, namun tiada sesuatu luka yang didapatkan pada badan Sim Chai Hoan, ketika ia kendorkan tangannya, mendadak Sim Chai Hoan roboh. Lucy Neo adalah ahli, segera ia tempelkan telinganya ke dada orang untuk mendengarkan, tangannya meremas juga ke lututnya. Tiba-tiba Sim Chai Hoan menjerit kesakitan, tapi masih tetap tidak bisa bergerak. Bukan main kejut Lucy Neo melihat keadaan kekasihnya. Aku sudah cacat dan tak berguna lagi, percuma saja kau menolong aku, dengan perasaan hampa Sim Chai Hoan berkata. Kiranya Teng Ki John yang licin itu memang cukup keji, ia khawatir kalau Sim Chai Hoan kena dirampas orang lagi, maka ia turun tangan secara kejam dan membuat cacat pemuda itu dengan getaran tenaga pukulannya hingga tulang lututnya dibikin remuk. Dengan demikian pemuda ini lumpuh dan tak bisa berkutik lagi, seumpama Hoa Tu, tabib kenamaan di zaman Sem Kok, menjelma kembalipun susah menyembuhkannya. Keruan saja Lucy Neo merasa seperti disambar geledek, sumanya seakan terbang meninggalkan raganya. Tapi demi menatap sinar Matusim Chai Hoan yang memperlihatkan rasa pedih dan putus asa, lekas darah pendekar ini mengumpulkan semangat dan meneguhkan hati. Apa? Tak berguna si Neo berlagak sewajarnya saja. Chai Hoan, percuma saja kau anggap dirimu sebagai sastrawan ternama, apakah kau tidak tahu bahwa Cokyu Buta Matanya toh masih mempelajari sastra, San Pin Buntung. Kakinya masih mempelajari siasat meliter, Tai Su Kong meski, tubuhnya teraniaya secara hebat juga masih sanggup mengarang kitab suki yang terkenal. Ketiganya kan cacat juga, tapi nama mereka tetap harum sepanjang masa. Chai Hoan, soal mati adalah terlalu gampang, tapi seorang laki-laki harus berani hidup meski dalam keadaan betapa sulit pun. Begitulah dengan menerocos Lucy Neo coba memberi kekuatan kepada kekasihnya, sampai akhir perkataannya, air matanya pun ikut bercucuran. Cokyu, San Pin dan Tai Su Kong yang dikemukakan sebagai contoh oleh Lucy Neo tadi, semuanya adalah orang-orang besar di zaman dahulu. Cokyu dan San Pin meski akhirnya menjadi cacat, yakni buta dan buntung kakinya, namun mereka tidak patah hati, mereka masih terus memperdalam pengetahuan dalam kitab sastra dan ilmu siasat militer. Sedang Tai Su Kong yang sebenarnya bernama Suma Sian adalah orang pada zaman Kaisar Han Bute, karena beberapa kata-katanya yang dituduh menyinggung Han Bute, oleh Kaisar ini ia dihukum kebiri, namun ia pun tidak menjadi putus asa oleh karena dirinya cacat. Bahkan ia mencontoh kedua orang yang tersebut duluan tadi, dengan semangatnya yang tak kunjung padam, akhirnya ia berhasil menulis juga sebuah kitab yang sangat terkenal, yakni yang hingga kini terkenal dengan nama Suki, catatan sejarah. Kini Lu Sini Mar mengemukakan ketiga orang itu sebagai contoh untuk meneguhkan hati Sim Chai Hoan dan sebagai pendorong agar pemuda ini jangan putus asa karena merasa dirinya sudah tak berguna lagi. Keruan saja Sim Chai Hoan berlinang air mata seakan tiba-tiba mendapatkan tenaga dan jiwa baru untuk hidup kembali, dengan kencang ia genggam tangan Lu Siniu. Saking perharunya, Lu Siniu pun mencucurkan air mata, akan tetapi kini bukan air mata putus asa lagi air matanya telah berhasil mengusir pergi awan mendung yang menutupi. Pandangan Sim Chai Hoan, pemuda itu kini sudah mau tahu apa artinya kehidupan. Eng Moai, banyak terima kasih padamu dengan suara tersendat. Akhirnya Sim Chai Hoan berkata pada Lu Siniu dengan kedua tangannya masih menggenggam kencang. Maka tersenyumlah Lu Siniu, air matanya menetes ke muka Sim Chai Hoan. Chai Hoan, sahut Lu Siniu dengan pandangan mata penuh perasaan, meski badanmu cacat, tetapi jiwamu toh tidak cacat. Saking terharunya, hingga tak sanggup Sim Chai Hoan mengeluarkan kata-kata lagi. Lagi pula kau tak akan cacat buat selamanya, kata Lu Siniu pula setelah lewat sejenak. Bila kau sanggup bersabar dan telatan, tapi bersungguh-sungguh, maka aku dapat ajarkan kau care penyembuhan diri. Sekarang kau seperti tabib yang mahir sekali, ujar Sim Chai Hoan. Ya, bahkan aku akan menjadi seorang tabib yang makin hebat, sahut Siniu. Akan kuajarkan care mengatur pernapasan hingga kau sanggup mengatasi jalan pernapasanmu dan kau tentu akan sembuh, bahkan akan jauh lebih sehat dan kuat daripada orang biasa. Apakah ini yang disebut luekang yang biasanya kalian latih itu tanya Chai Hoan? Ya betul, kau telah dibikin cacat orang dengan pukulan luekang hingga luka parah di dalam, satu-satunya jalan buat melawan dan menyembuhkannya juga harus dengan berlatih luekang. Harus makan waktu berapa lama mungkin diperlukan 10 tahun? Baiklah, justru itu merupakan pengemblengan bagiku begitu jawab Sim Chai Hoan akhirnya dengan hati mantap. Sementara itu Tan Biniu yang mendengar ada suara tangisan, perlahan-lahan ia mengetuk pintu. Siniu membukakan pintu dan keluar, kemudian ia terangkan semuanya kepada suami istri Kam Hang Ti. Diam-diam Tan Biniu mau ikut cemas dan berduka, pikirnya, untuk mengajar seorang cacat berlatih luekang, apalagi orang yang sama sekali belum punya dasar, hanya seorang sastrawan yang lemah, 10 tahun saja belum tentu mampu, dengan begitu apa tidak akan menyianyikan masa remaja sumoai. 10 tahun atau lebih lama lagi, bagi kaum kita tiada kenal kata-kata putus asa segala, yang aku pikirkan mungkin sumoai tiada tempat tirakat yang sepi, ujar Kam Hang Ti. El Teliem Tai Su punya sute, It Biao Hwasio, dalam waktu singkat ini akan pindah ke Sian Hiniya, kata Lusinio, di sana aku dapat mendirikan gubuk dan tinggal untuk merawat Chai Hoan. Begitupun baik, biarlah kami suami istri mengantar kalian ke pegunungan itu, sahut Kam Hang Ti dengan senang. Begitulah, Lusinio lantas menyewa sebuah kereta keledai, dibantu Kam Hang Ti yang pintar merias dan mengubah muka, ia kembali ke rumah dulu untuk mengebumikan jenazah ayahnya, sesudah itu bersama It Biao Hwasio lantas mengasingkan diri ke Sian Hiniya. Kelak kalau kita harus menempur si Bang Satgundul Yawin, mungkin diperlukan bantuan sumoai, kata Kam Hang Ti kepada Lusinio ketika mohon diri setelah mengantar sumoainya ini ke tempat kediamannya yang baru. Sudah tentu, sahut Sian Hinio, di pegunungan sunyi ini, justru aku dapat menggunakan kesempatan ini buat melatih diri dan mematangkan ilmu pedang. Semenjak itulah, di bawah asuhan dan rawatan Lusinio, lambat laun penyakit Sim Chai Khoan tampak ada kemajuan dan bertambah sembuh. Seng tempo lewat dengan cepat, tanpa terasa lima tahun sudah berlalu. Pada suatu pagi, seperti biasa Lusinio datang ke kamar Sim Chai Khoan, sebelum masuk kamar, dari jendela ia pandang ke dalam, tiba-tiba dilihatnya ada seorang berjalan dengan meremblit dinding tembok. Bukan main rasa girang Lusinio, tidak ayah lagi segera ia dorong pintu dan masuk ke dalam. Semalam, sehabis aku melakukan latihan pernafasan seperti biasa, tiba-tiba aku merasakan hawa hangat menerjang dari bawah ke atas, kemudian mengambang naik turun, selain itu di dalam tubuh, di antara dada dan perut, seperti ada segulungan benda yang bisa naik turun dan berputar, tutur Sim Chai Khoan. Aku coba menggunakan sedikit tenaga, mendada aku sanggup berduduk, pagi ini dengan meremblit dinding, aku sudah bisa jalan dari depan pembaringan sampai rak buku sana, pulang pergi tiga kali. Sungguh cepat sekali kemajuanmu, sahut si Nio dengan girang sekali. Kalau begini, menurut pandanganku tidak sampai sepuluh tahun kau sudah bisa semibuh seluruhnya. Tetapi kau baru mulai belajar jalan, jangan sampai badanmu terlalu capek, lebih baik kembali lagi ke depanmu buat mengasuh. Habis berkata, tiba-tiba ia lihat di atas meja tulis ada secari kertas tertulis beberapa baris huruf besar. Ehem, baru sembuh sedikit saja kau sudah melelahkan diri membuat bersyair, aku nanti denda kau kata si Nio pula dengan pura-pura mengomel sambil menjemput kertas itu. Melihat itu Sim Chai Hoan menjadi gugup. Moai Moai, kembalikan padaku serunya. Sesudah itu dengan sempoyongan ia terus melepaskan pegangannya pada dinding tembok dengan niat hendak merebut kertas surat tadi, tapi karena kurang kuat berdiri, ia terjatuh ke dalam pangkuan lu si Nio. Lekas si Nio memayangnya ke pembaringan. Muka Sim Chai Hoan menjadi merah jengah melihat lu si Nio sudah berhasil membaca beberapa baris yang tertulis di atas kertas tadi. Kiranya pemuda itu bukan lagi bersyair, tapi beberapa baris tulisan itu adalah kumpulan petilan syair kuno. Rupanya ia telah mengumpulkan petilan syair dari penyair terkenal pada zaman dahulu hingga tercipta sebuah lagu, antara lain menggambarkan betapa rasa cintanya kepada lu si Nio, tapi ia malu pada diri sendiri yang sudah cacap dan tak berguna lagi, ia khawatir kalau perjodohan ini hanya seperti impian belaka, meski kini dapat duduk berhadapan, namun sesungguhnya terpisah jauh seperti langit dan bumi. Begitulah dengan terkesima dan cemas Sim Chai Hoan memandang lu si Nio. Oh, engkau yang bodoh, kata Sini mau akhirnya dengan menghela nafas. Dalam lima tahun ini apakah kau masih belum kenal hatiku? Tidak peduli bagaimana dengan keadaanmu, aku akan selamanya mendampingi kau. Saking terharunya atas ucapan itu, tidak tahan lagi Sim Chai Hoan meneteskan air mata. Dengan tangan bergandeng tangan dan mata menatap mata, kedua muda-mudi itu sama-sama merasakan meresapnya cinta murni. Pengah mereka tenggelam di lautan madu asmara, tiba-tiba terdengar di luar ada suara panggilan It Biao Hwasio. Baik-baiklah kau mengasoh, jangan berpikir yang tidak-tidak, selekasnya aku akan kembali, pesan si Nio kepada kekasihnya dengan suara perlahan. Setelah keluar, ia lihat It Biao Hwasio lagi menggapai padanya dengan berdiri di atas puncak bukit sana. Si Nio berlari menghampiri. Ada apakah Tai Su memanggil tanyanya? Lihat itu kata It Biao Hwasio sambil menunjuk ke bawah gunung. Maka tertampaklah ada seorang dari bawah sedang mendaki ke atas dengan cepat sekali, hanya sebentar saja orang itu sudah sampai di puncak di mana mereka berada. Siapakah orang yang mengetahui tempat pengasingan kita ujar It Biao Hwasio? Jangan-jangan cakar alap-palap kerajaan Jing. Jika betul anjing atau alap-palap jingting, kerajaan Jing, maka terang kedatangannya hanya mengantarkan kematian saja jengek si Nio. Selang tidak lama, orang itu sudah semakin jelas, lapat-lapal orangnya sudah dapat dikenali. Eh, kenapa diakata si Nio pula terheran-heran? Baru habis perkataannya orang itu sudah meloncat naik ke atas puncak. Lu Cici, ternyata betul kau berada di sini terdengar orang itu berseru. Hai, Teng Hiaulan, beberapa tahun tak bertemu, ternyata kau kini sudah menjadi besar, sahut lu si Nio dengan girang. Kiranya yang datang ini memang betul adalah Teng Hiaulan yang sudah berpisah selama lima tahun dengan lu si Nio, selama itu ia dibawa ke Tiansan oleh Ia Lanchu untuk diajari ilmu pedang. Maka diperkenalkanlah pemuda ini kepada It Biao Hwasio oleh lu si Nio. Lu Cici, dengan susah payah aku mencari engkau, akhirnya ku temukan juga kata lagi Teng Hiaulan. Begitukah? Siapa yang memberitahu kepadamu bahwa aku tinggal di sini? Tanya si Nio. Kam kai hiap, jawab Hiaulan cepat. Tetapi beliau juga tidak percaya kepadaku. Karena percakapan yang tiada ujung pangkalnya itu, It Biao menjadi bingung, tetapi demi melihat sikap Hiaulan yang begitu akrab dengan lu si Nio, hatinya tergerak. Biarlah aku pulang dulu untuk memasak air, ujarnya kemudian dan pergilah dia. Sesudah It Biao berlalu barulah Teng Hiaulan meneruskan pula perkataannya, Lu Cici, kau harus menolong aku. Apa? Mengapa aku harus menolong kau? Tanya si Nio heran. Lu Cici, orang telah salah menuduh padaku, hanya engkau saja yang bisa menolong, dapatkah engkau percaya pada diriku? Adik Cilik, aku mengirakah sudah besar, tidak taunya ternyata kau masih tetap seperti anak-anak saja seperti dulu, sahut si Nio dengan suara tertawa merdu. Coba katakan, siapa yang sembarangan menuduh dan mendakwa kau? Tokoh dari kalangan Kangou, Hiaulan menjelaskan dengan suara rada gemetar. Masakah bisa jadi begitu? Siapakah yang menjagoi mereka? Tanya si Nio dengan heran. Guruku yang dahulu, Tichyo Sintan Nyeo Tiongeng, lalu, siapa lagi? Ada pula Kuantang Si Hiap dan lain-lain. Aneh, bukankah Kuantang Si Hiap adalah sahabat tayah angkatmu, Ciu Jing, lagi pula sepaham denganmu? Tanya si Nio. Ya, memang mereka baik sekali padaku seperti terhadap anak sendiri, sahut Hiaulan. Kalau begitu kau jangan khawatir, coba ceritakan padaku yang terang. Maka berceritalah Hiaulan kisahnya sejak ia ikut Lailan Chu Ketiansan lima tahun yang lalu. Lu Cici, lebih dulu Teng Hiaulan bertanya, Bukankah kau masih ingat dulu pernah aku ceritakan padamu bahwa aku mempunyai dua keponakan perempuan kembar yang mungil sekali? Bagaimana aku bisa lupa jawab Lu Cici Nio dengan tertawa? Pada waktu pertemuan kita yang pertama di Binsan, darah cilik yang berada di gendongan Papi Sin Moset Tian Ji itu bukankah seorang di antara kedua darah kembar itu? Betul, dia itu kakaknya, namanya Pang Ing, jawab Hiaulan. Jika begitu, seorang lagi yang kemudian direbut oleh siangmo dari tangan Ciong Bantong, tentu dia itu adiknya bukan Ujar Siniu. Ya, namanya Pang Lin, Hiaulan membenarkan. Dan dengan begitu, kakak beradik kembar itu berada di tangan siangmo sianglo semuanya tanya si Nio pula. Tidak, coba dengarkan, kisahnya memang aneh sekali, sahut Hiaulan. Setelah aku ikut nenek guru ke Tian San, Ihco Supo berkata padaku bahwa beliau pernah mengatakan akan mengembalikan seorang keponakan perempuanku. Ya betul, aku pun ingat pernah kau katakan begitu, selah si Nio. Di rumah keluarga Lian, ia juga berkata begitu, jangan-jangan dia menerima dan memelihara seorang anak darah. Bukan menerima, tetapi bolehnya merebut. Merebut lu si Nio terheran-heran. Boleh merebut dari siapa? Merebut dari siangmo Hiaulan menjelaskan. Sebelum Ihco Supo bertemu denganku, karena ingin mencari murid berbakat, beliau mencari ke berbagai tempat, pernah sampai di Pak Hia. Pada suatu hari, di depan istana si Hongcu, ia melihat Pang Ing sedang bermain dengan siangmo. Begitu melihat, Ihco Supo lantas tertarik pada darah cilik itu. Meski usianya sudah lanjut, tapi beliau justru sedang mencari seorang murid yang pintar dan cerdas. Waktu itu ia merasa heran, anak darah yang begitu mungil menyenangkan, mengapa bisa berada bersama dengan siangmo? Apalagi tampaknya mereka bukan anak dan ayah. Karena tertarik, maka dia lantas menggerayangi istana pangeran itu, ia telah dapat menyelidiki bahwa darah cilik itu pun bolehnya siangmo merebut, maka tanpa sungkan lagi di tengah malam buta, ia pun membawa kabur Pang Ing. Mendengar cerita itu Lusinio jadi tertawa geli. Di dalam istana itu banyak berkumpul tokoh persilatan, perbuatan Lelo Ciampo itu apa tidak membuat mereka kalang kabut ujarnya. Sesudah aku tiba di Tian San, sambung pula Yaulan. Ihco Supo telah memanggil keluar Pang Ing menemui aku. Nanti dulu, Lusinio menyeletuk, Waktu Lelo Ciampo merantau meninggalkan Tian San, siapa yang merawat darah cilik itu? Bu Lelo Ciampo sahut Yaulan. Ha, kiranya Bu Ging Yeao dari Tian San Chit Kiam hingga kini masih hidup. Ya, Bu Lelo Ciampo sendiri pun sangat menyukai Pang Ing, bahkan hampir berebutan murid dengan Ico Supo, kata Yaulan dengan tertawa. Ia berhenti sejenak, sesudah itu ia lanjutkan pula. Setelah melihat Pang Ing, darah cilik ini tertawa lebar dan seketika juga di pipi kirinya tampak dekek yang manis, maka segera aku ingat dia adalah Pang Ing yang pernah digondol siang modaulu. Selagi aku hendak memanggil namanya, Ihco Supo sudah keburu mencegah aku. Belakangan orang tua itu mengatakan padaku bahwa Pang Ing sedang belajar memupuk dasar, hati dan pikirannya harus bersatu, lebih-lebih karena dia masih bocah cilik yang berusia tujuh tahun, sekali-kali jangan sampai ia mengetahui asal-usul dirinya. Karenanya terpaksa aku urung memanggilnya. Pada waktu Ihco Supo dapat merebut Pang Ing, ia pun tidak tahu kalau bocah itu si Pang, maka ia telah memberi sebuah nama padanya sebagai N.Y.O.L. Chu. Belakangan dari bulu Ciam Pua, aku mendapat tahu bahwa Ihco Supo sendiri asalnya si N.Y.O. Ya, dan mengenai darah cilik itu ada hubungan apa dengan urusanmu sekarang ini? Tanya si N.Y.O. kemudian dengan tersenyum. Selagi Teng Hiaulan hendak meneruskan penuturannya, mendadak lu si N.Y.O. mencegahnya, nanti dulu. Sesudah itu ia memanjat ke atas sebuah batu cadas yang besar, dari sini si N.Y.O. melambaikan tangannya ke rumah di bagian bawah. It diao tai su, serunya, sebentar baru aku kembali, tak usah menunggu aku. Ketika membalik, ia petik beberapa buah-buahan pegunungan dan diberikan pada Hiaulan. Coba kau makan ini, katanya pada pemuda itu. Buah-buahan itu ternyata rasanya manis segar, airnya sedikit rada mengandung bau alkohol, tak tertahan Teng Hiaulan menjadi rada mabuk. Marilah kita duduk di sana, nanti kau cerita lagi, kata si N.Y.O. sambil menunjuk ke depan. Maka ikutlah Hiaulan di belakang lu si N.Y.O. Tidak antara lama, tiba-tiba tertampak di depan sana ada pancuran air terjadi, terjun yang gemerujuk hingga air yang berhamburan ke bawah itu berwujud sebuah kolam. Kemudian lu si N.Y.O. dan Teng Hiaulan mencari tempat berduduk. Aku menyukai kesunyian, lebih-lebih senang mendengarkan suara air terjun di sini, kata lu si N.Y.O. Tiba-tiba terguncang hati Teng Hiaulan, tapi demi melihat lu si N.Y.O. berkata dengan sungguh-sungguh, di antara kehalusannya mengunjuk keagungan pula hingga membuat orang tak berani memandangnya, maka lekas Teng Hiaulan menenangkan pikirannya. Kemudian ia pun duduk di samping lu si N.Y.O. Aku pernah menerima budi yang tak terhingga dari Pang In Su, guru berbudi, di Lu Chi U, malah petaka yang menimpa rumah tangganya 12 tahun yang lalu, tentu kau juga tahu, tuturnya lagi. Kala itu aku pernah berjanji akan menemukan kembali kedua titli, keponakan perempuan, yang digondolari Siang Mo itu, kini Seng kakak sudah ketemu, tapi si adik masih berada di dalam cengkeraman Siang Mo. Oleh sebab itu aku belajar ilmu pedang selama 3 tahun, sesudah. Turun gunung sekarang aku bermaksud pergi mencari kabar Pang Lin. Dia ada di dalam istana pangeran keempat, biar lebih tinggi lagi kepandayanmu rasanya sukar terkabul harapanmu ujar Si N.Y.O. Memang betul, sebab itulah kemudian telah berekor dengan macam-macam kejadian, sungguh aku pun tidak pernah menduga sebelumnya, sahut Hyaulan. Dan kau sudah menderita kekalahan dari Siang Mo dan kawan-kawan? Bukan tanya si N.Y.O. pula dengan tertawa. Dalam hati ia membatin, dalam isana pangeran itu penuh dengan tokoh silat, kalau kau tidak menderita kekalahan barulah hal aneh, mengapa bilang tidak terduga sebelumnya? Bukan soal menderita kekalahan yang cuma urusan kecil, tapi hal ini benar-benar seperti impian saja, Teng Hyaulan bercerita lagi. Cici, harap kau maafkan aku, aku selalu anggap engkau sebagai orang sendiri, harap engkau dengarkan penuturanku ini. Begitulah di tepi air terjun itu Teng Hyaulan lantas menceritakan kisah yang menarik dan penuh dengan keanehan. Kiranya Teng Hyaulan yang bernyali besar itu cukup berhati-hati, sesudah ia meninggalkan Tian San, ia tidak seketika pergi mencari Siang Mo secara ceroboh, tapi lebih dulu ia pesiar dan berkelana di Kangou, habis itu baru menuju Liao Teng Po Antu, semenanjung Liao Tang, untuk mencari Kuantang Si Hiap. Tatkala mana ia sudah merupakan seorang pemuda yang berusia 27-28 tahun, melihat pemuda ini sudah dewasa dan gagah, tentu saja Kuantang Si Hiap merasa girang sekali. Ketika Hian Hang Totiang mendengar bahwa Hyaulan berniat menuju ke Pak Hya untuk mencari Pang Lin, imam ini mengatakan padanya, di Pak Hya aku ada seorang kenalan. Namanya Heng Gau, dia bekerja di dalam istana Si Hong Chu, setibanya kau di sana boleh kau mencarinya. Demikianlah maka Teng Hyaulan telah diberi pula oleh Hian Hang semacam obat rias ciptaannya sendiri untuk memoles paras mukanya, kemudian pemuda itu berangkat ke Pak Hya. Cuma sayang sekali, setiba Teng Hyaulan di Kota Raja, kebetulan karena sesuatu tugas, Heng Gau keluar kota, karena tiada kenalan atau sanak keluarga lain, terpaksa Teng Hyaulan mondok di rumah biara di Sesan. Di Kota Raja ini sepanjang hari Teng Hyaulan hanya pesiar ke tempat termasur karena tiada sesuatu kerjaan lain. Pada suatu hari, tiba-tiba timbul pikirannya mengagumi karya seni tinggalan zaman kuno, ia pikir Ki Yong Kuan hanya berjarak antara 100 Li saja dari Kota Raja, sedang Ban Li Tiang Xia, itu tembok raksasa yang terkenal melingkar-lingkar lewat di Sim. Menghadapi bangunan raksasa yang paling termasur dalam sejarah ini jangan sekali-kali dilewatkan begitu saja. Suatu hari, pagi-pagi betul ia sudah bangun, dengan menumpang kereta kuda ia menuju Heng Gau, dari sini ia berjalan kaki mendaki bukit yang berada di depannya. Ban Li Tiang Xia yang tersohor itu dimulai dari Kakok Kuan, Nama Benteng, hingga San Hei Kuan, panjang tembok besar yang melingkar-lingkar di antara bukit dan gunung seluruhnya lebih dari 12.000 Li. Pada bagian Ki Yong Kuan ini menembus melintasi bukit Petkatnia. Sampai di atas bukit yang curam itu, Teng Hiaulan sudah dapat lihat Ban Li Tiang Xia laksana ular raksasa yang panjang menyusur naik turun di antara gunung gemunung itu. Benteng Ki Yong Kuan berdiri tegak di utara Leng Gau, di kedua sampingnya dua gunung tinggi mengapit sebuah sungai. Kecil lagi sempit, tapi di atas gunung itu pepohonan tumbuh menghijau lebat seperti lukisan indah, inilah satu di antara delapan tempat pemandangan yang terindah di Yan Hia, Pak Hia atau Peking. Sesudah Teng Hiaulan menikmati sejenak tempat ini, ia melewati pula beberapa tempat ternama dan akhirnya tibalah dia sampai di puncak paling atas bukit Petkatnia itu. Di sini ia lihat Ban Li Tiang Xia melintas di antara lamping gunung yang sangat curam. Saking tertariknya oleh pemandangan permai itu, ia lantas naik ke atas tembok benteng, di sini segera ia merasakan luasnya langit dan bumi dan kecilnya diri sendiri. Ban Li Tiang Xia didirikan dengan megah tiada bandingannya, lebar tembok benteng cukup untuk lima ekor kuda berlari sejajar. Kebetulan hari ini cuaca cerah terang-benderang, dengan memandang jauh dari atas tembok benteng, remang-remang tertampak pagoda putih di Pak Hia di dalam kota Pak Hia. Melihat sekitarnya tiada seorang manusia pun, tiba-tiba timbul hasat Teng Hiaulan, ia lolos pedang pusakanya, Ye Uliong Poh Hiam, dan memainkan pedang itu. Pengah ia mengayun dan menarikan pedang dengan senangnya, mendadak terdengar suara orang memuji, Kiam Hoat bagus. Hiaulan terkejut, segera ia hentikan pedangnya dan menoleh, tertampak olehnya di atas tembok benteng itu entah sejak kapan sudah bertambah dengan seorang kakek. Banyak mengagetkan Lotiang, Bapak, harap dimaafkan Sapa Hiaulan. Akan tetapi orang tua itu ternyata tidak menjawab, dengan tersenyum ia lantas mendekati. Chiu Jing pernah apa denganmu tiba-tiba orang tua itu bertanya. Kembali Teng Hiaulan kaget, ia tidak menduga orang akan menyebut nama ayah angkatnya itu, sudah tentu ia tidak berani berkata terus terang. Wampuwe kurang pengalaman, Sudilah kiranya Lotiang menerangkan siapakah Chiu Jing yang dimaksud jawabnya kemudian. Ha, apakah kau mencurigai aku kata kakek itu? Ketika aku berkenalan dengan Chiu Jing, mungkin waktu itu kau sendiri belum dilahirkan. Coba perlihatkan pedangmu itu padaku. Sebagaimana diketahui, pada masa hidupnya Chiu Jing adalah buronan yang paling disirik oleh kalangan istana. Karena tidak mengenal siapa orang tua ini, maka Teng Hiaulan rada sangsi, lebih-lebih melihat kakek ini mendesak hendak melihat pedangnya, ia pun merasa mendongkol. Untuk apa harus diperlihatkan padamu sahutnya kemudian dengan ketus. Kabarnya Chiu Jing sudah meninggal, apakah betul tiba-tiba kakek itu bertanya lagi. Kau sendiri mengaku adalah sahabatnya, mengapa kau tidak mengetahuinya balas Hiaulan? Karena itu, air muka orang tua ini mendadak berubah. Lekas katakan, siapa yang membunuh dia bentaknya tiba-tiba. Apakah kau bekerja di istana berbalik Hiaulan bertanya lagi. Air muka si kakek berubah rada sabar dan tiba-tiba ia tertawa. Kalau kau sudah tahu bahwa aku adalah bayangkara di dalam istana, tentu juga Chiu Jing sudah bercerita padamu, katanya kemudian. Nah, coba unjukkan pedangmu itu, coba kulihat apa betul Ye Uliong Pokiam itu dia punya atau bukan? Pertanyaan Teng Hiaulan paling akhir tadi sebenarnya hanya bersifat memancing saja, tapi demi mendengar orang mengaku terus terang, ia berbalik jadi kaget. Kiranya kau adalah anjing dan alap-alap dari kerajaan, jika menginginkan pedang ini kalau punya kepandaian boleh kau coba mengambilnya sendiri. Setelah itu, dengan cepat ia perlihatkan ujung senjatanya yang bersinar mengkilap. Kakek itu tercengang, tapi karena dicaci maki, agaknya orang tua ini menjadi gusar juga. Sungguh orang muda tak berguna ia balas mendamprat. Sementara itu khawatir orang tua ini masih ada begundalnya, dengan cepat Teng Hiaulan lantas menusuk dengan pedangnya. Betul-betul anak muda yang tidak kenal baik dan busuk kakek itu kembali membentak sambil berkelit ke samping. Namun gerak serangan Teng Hiaulan cepat luar biasa, begitu mulai, maka sukar dihentikan, dalam sekejap secara bertubi-tubi ia sudah mengirim lima kali serangan. Si kakek sama sekali tidak pernah menduga bahwa Kiam Hoat anak muda ini bisa begitu hebat dan aneh lagi cepat, ia tidak sempat bertempur sambil berbicara terpaksa. Ia harus mencurahkan seluruh perhatiannya untuk melayani tipu serangan Hiaulan dengan kedua telapak tangannya. Selang tak lama, serangan Teng Hiaulan ternyata makin gencar hingga mau tak mau orang tua itu dibikin kerepotan juga, diam-diam kakek ini terkejut. Lah membatin, mengapa ilmu pedang pemuda ini bisa lebih hebat daripada Chiu Jing? Apakah aku tak salah lihat, ia bukan orang yang hendak ku cari? Dalam pada itu, karena rangsekanteng Hiaulan yang makin menghebat, terpaksa ia berulang kali mundur ke belakang. Sebaliknya Hiaulan semakin bersemangat, ia malah terus mendesak maju selangkah demi selangkah. Karena kewalahan, agaknya si kakek menjadi hilang sabarnya, sekonyong-konyong ia menggertak sekali, berbareng itu ia lolos juga sebatang pedang yang tergantung di pinggangnya terus menangkis ke atas. Terdengarlah suara nyaring saling benturnya senjata, dengan gerakan sing liong in hong, menunggang naga memancing burung hong. Senjata orang tua itu ternyata berhasil menempel pedang pusaka Teng Hiaulan. Hiaulan terkejut, lekas ia tekan senjatanya ke bawah, sesudah itu dengan cepat kembali ia ayun pedangnya dua kali dengan maksud memotong pedang lawan. Tapi kakek itu ternyata tidak. Gampang diingusi, ia bergeser ke sana dan melangkah ke sini, tipu serangan dibalas serangan, pedangnya berusaha tidak sampai bentrok dengan pedang Hiaulan yang terkenal kelihayannya, jika keadaan terpaksa karena tak dapat menghindarkan saling beradunya senjata, maka segera ia gunakan daya menempel untuk menghindarkan mata pedang lawan yang tajam, dengan demikian ia gagalkan setiap serangan Teng Hiaulan. Sesudah Hiaulan belajar tiga tahun di bawah bimbingan Lelancu, Kiem Hoatnya kini sudah berbeda jauh daripada yang dia peroleh dari ajaran gurunya terdahulu, ilmu pedangnya. Kini sudah mendapat ajaran asli dari Tian San, pedangnya berputar seperti kilat menyambar dan angin menderu. Kakek tadi cukup tinggi kepandainya dan ulet, meski Kiem Hoatnya tidak dapat memadai Hiaulan, namun masih belum sampai mengalami kekalahan. Sebaliknya walaupun ilmu pedang Hiaulan cukup liai, tapi karena kalah ulet dan tenaga dalamnya masih jauh di bawah si kakek, sesudah pertempuran berjalan ratusan jurus, Lambrat Launia sendiri merasa payah hingga mandi keringat. Sebab itulah Hiaulan merasa penasaran, masakah sesudah belajar Tian San Kiem Hoat, sekali muncul sudah harus menghadapi musuh tangguh, sampai seorang kakek saja tak mampu dikalahkannya. Ia tak menyadari bila dia tidak belajar Kiem Hoat selama tiga tahun pada Ielancu, maka sudah sejak tadi ia menjadi pecundang. Begitulah, setelah pertarungan dilanjutkan lagi, sekalipun gaya serangan Teng Hiaulan sedikit pun tidak nampak kalut, namun perlahan-lahan ia sudah merasakan napasnya sesak dan tenaga habis. Ketika pertempuran berjalan dengan sengit, tiba-tiba terdengar seruan orang di bawah tembok benteng itu, Hau Loh Yacu, dengan siapa kau bertempur di atas sana? Teng Hiaulan dapat menduga, pasti suara ini datang dari teman orang tua, maka ia ambil keputusan, jalan yang paling selamat adalah angkat langkah seribu. Begitulah segera ia percepat rangsekannya dan beberapa kali ia menusuk seperti banteng ketaton, tampaknya menyerang dengan hebat, tapi sebenarnya bermaksud kabur. Karena rangsekan itu, terpaksa si kakek harus menangkis dan berkelit, pada saat itu dengan sekali serangan pura-pura, segera Teng Hiaulan membalik tubuh terus kabur secepat terbang. Dalam pada itu, dari bawah benteng terlihat naik beberapa orang yang bersuara tadi. Di antara seribu kerpotannya untuk kabur, Teng Hiaulan masih sempat menoleh ke belakang, maka tertampak olehnya orang-orang itu semuanya berdandan seragam bayang kara istana. Keruan Teng Hiaulan makin mempercepat larinya, akan tetapi aneh sekali, kakek tadi ternyata tidak mengejar, bahkan seakan membiarkan dia lolos. Sesudah berlari kira-kira belasan li menyusur tembok ban li tiang sia, baru kemudian Teng Hiaulan memperlambat langkahnya, saat itu sudah dekat Kiong Kuan, di atas benteng ini lapat-lapat seperti terdapat penjaga, maka untuk menghindarkan diri jangan sampai kepergok lagi, ia lantas melompat turun dari tembok itu untuk menyembunyikan diri di bukit yang sunyi dan sampai hari menjelang maghrib baru ia pulang. Karena peristiwa itu, selama beberapa hari hati Teng Hiaulan merasa tak tenteram, akan tetapi beruntung tidak terjadi sesuatu di luar dugaan, kemudian ia pergi mencari Heng Gou. Kiranya Heng Gou sudah pulang di rumah, maka Hiaulan lantas menyerahkan surat Hian Hang Totiang untuk seterusnya berembuk dengan kenalan barunya ini. Di dalam istana banyak memerlukan tenaga, kau boleh menyelundup ke sana dan bekerja sebagai pesuruh, demikian nasihat. Heng Gou, lamaranmu tak perlu disampaikan kepada Chong Kuan, kepala pengurus rumah tangga, cukup beritahukan pada mandor pengurus saja. Mengingat sesudah menyelundup masuk ke dalam istana dan bila ada kesempatan dapat membawa kabur Pang Lin, maka segera Teng Hiaulan menerima nasihatnya, ia lalu mohon bantuan Heng Gou untuk mencarikan pekerjaan sebagai tukang kebon saja. Istana Sihong Chu Incheng tidak terletak dalam Cikim Chia, yaitu benteng atau kota terlarang, akan tetapi berada di utara benteng terlarang itu, di belakang sebuah jalan yang bernama Ong Tai Jin Oh Tong. Sebenarnya tempat ini adalah tempat kediaman para lama yang dibiayai kerajaan, tetapi kini yang separoh sudah diubah menjadi kediaman Sihong Chu, bahkan kemudian sesudah Sihong Chu naik takhta, ia ganti tempat itu sebagai pusat dari wikau atau agama kuning, yakni suatu sekte agama lama, istana itu diberi nama Yang Hoki Yong yang sangat terkenal di kota Pak Hia atau Peking. Istana ini berada di atas suatu tanah yang sangat luas, istananya sendiri pun sangat besar dan megah, di dalamnya terdapat taman bunga yang luas dengan pepohonan yang tumbuh lebat. Setelah Teng Hiaulan berhasil menyelunduk masuk ke dalam istana itu, dilihatnya di mana-mana terdapat patung Buddha beraneka warna dan aneh, hal ini merupakan pengalaman baru baginya. Sudah hampir setengah bulan ia bekerja di dalam istana, namun usahanya ternyata belum membawa hasil, bukan saja Pang Lin, si darah cilik ini belum pernah ia jumpai, bahkan Liyawin, Habtoh, Xiangmo dan lain-lain juga tidak pernah terlihat. Pada suatu hari, waktu sudah dekat maghrib, setelah Hiaulan menyelesaikan pekerjaannya, ketika ia akan pulang bersama Henggau, mendadak ia dengar ada suara tertawariah anak-anak yang sedang bermain di taman belakang, diam-diam ia masuk ke sana buat melihatnya, maka tertampak olehnya ada beberapa bocah yang sedang kejar-kejaran, di antaranya ada seorang anak perempuan yang berusia 2-13 tahun, gerak-geriknya sangat gesit, anak-anak lainnya ternyata tidak dapat mengejarnya. Rupanya darah cilik itu sangat gembira akan permainan mereka hingga ia tertawa ngakak terus-menerus, karena itu, maka tertampak dengan jelas sujem di pipi sebelah kanan yang sangat manis dan menarik bagi yang melihatnya. Teng Hiaulan coba menunggu terus permainan anak-anak itu. Tak bisa kutangkap kau, sudahlah, bubar saja kata anak-anak lainnya sesudah kewalahan menguber darah cilik itu. Sementara itu cuaca sudah mulai gelap, maka pulanglah anak-anak itu. Dengan perlahan Teng Hiaulan mendekati darah cilik yang menarik perhatian itu, tiba-tiba ia memanggilnya, Pang Lin, masih ingatkah kau pada Ciong Pepek? Terlihat methe anak darah itu mengerling. Apa kau bilang tanyanya dengan heran? Siapa itu Pang Lin dan siapa Ciong Pepek? Aku punya banyak paman, tetapi tiada yang si Ciong, apa Ciong Pepek adalah orang yang baru datang? Mendengar jawaban itu, rasa hati Teng Hiaulan pedih sekali. Pikirnya, pada waktu Ciong Bantong meninggal, anak ini pun sudah berusia tujuh tahun, mengapa kini berubah jadi begini hingga semuanya sudah terlupa? Jangan kau takut, katanya kemudian. Aku adalah sahabat tayah bundamu. Banyak sekali ayah angkatku, yang mana sahabatmu tanya pula darah cilik itu yang memang tidak salah lagi ialah Pang Lin bukan ayah angkatmu, tetapi ayah ibu kandungmu sahut Hiaulan. Dari mana aku mempunyai ayah ibu kandung? Bohong kau ternyata Pang Lin tidak gampang percaya. Ayahmu tewas di tangan orang jahat, sedang ibumu masih belum meninggal, Hiaulan tidak hilang harapan, ia terus berusaha menerangkan. Pada waktu kau masih kecil, sering aku menggendong kau, marilah kau ikut aku keluar dari sini buat belajar kepandayan dan kemudian pergi mencari ibumu. Ajakan Hiaulan ternyata disambut Pang Lin dengan tertawa mengikik. Ikut kau keluar dari sini? Belajar kepandayan ia menegas dengan mengejek. Hektometer, kau inilah yang jahat. Habis berkata, mendadak ia ayunkan tangannya yang kecil, menyusul beberapa hui cu atau pisau terbang lantas disambitkan. Lekas Teng Hiaulan memutar tubuh, maka sebuah pisau menerobos lewat di bawah bahunya, secara cepat pemuda ini memutar lagi terus dengan dua jari ia menjepit pisau terbang yang kedua, berbareng ditangkiskan ke samping hingga pisau yang ketiga pun kena dipukul jatuh. Bagus, seru Pang Lin dengan tertawa dan bertepuk tangan. Kau boleh coba lagi ini, kalau kau masih sanggup menghindar, aku nanti panggil kau sebagai paman dan belajar kepandayan padamu. Habis itu, tangannya yang kecil bergerak lagi, kini sekaligus ia timpukan enam buah hui cu yang terbagi menjadi tiga kelompok, tiap kelompok dua pisau dan berbareng menyambar ke depan, setiba di tengah jalan, sekonyong-konyong pisau itu laksana hidup saja lantas memisah ke kiri dan kanan. Inilah kepandaian khas menyambitkan pisau terbang ajaran Ciong Bantong. Sebenarnya Teng Hiaulan bermaksud menyambut pisau terbang itu dengan tangan kosong, tetapi ia tidak sanggup menjaga serangan dari empat penjuru sekaligus, baru sempat dia bertelit dua kali, secepat kilat dua hui cu yang lain melayang lewat di pinggir telinganya. Dalam pada itu terlihat Pang Lin masih terus mengayun tangannya dan hui cu masih terus menyambar susul-menyusul, bahkan makin cepat. Karena terpaksa, pada waktu berkelit, dengan cepat Hiaulan melolos Ye Uliong Poh Kiam, ia menyapu dengan senjatanya, maka terdengarlah suara gemerincing yang riuh dari logam yang terkutung, seketika hujan pisau yang dihamburkan oleh Pang Lin tadi semuanya kena dikutungi oleh Ye Uliong Poh Kiam. Pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara suitan aneh, berbareng ada orang membentak, siapa berani mengacau disini? Set pepek, orang ini menyuruh aku ikut dia pergi. Pang Lin berseru demi mendengar suara orang itu. Mengerti gelagat jelek, dengan cepat Teng Hiaulan meloncat pergi, baru saja ia hendak melompat ke atas pagar tembok taman, sekonyong-konyong dari atas tembok itu melayang turun sesosok bayangan hitam besar laksana burung raksasa, bayangan ini terus menubruknya dari atas, sedang sepuluh cakarnya yang tajam seperti kaitan berbareng menghantam juga ke bawah. Secepat kilat Hiaulan ayun pedangnya, dengan pura-pura menyerang, tapi segera pula ia balik tubuh terus menerjang ke tempat di mana Pang Lin berada tadi. Namun menyusul ia dengar suara bentakan lagi, dengan kedua lengan yang besar kasar, Tai Lixin Mo Set Tiantoh sudah menghadang di depannya, sedang Pang Lin pun sudah menyembunyikan diri ke belakang Set Tiantoh, dengan tangan masih menggenggam pisau dia menyaksikan pertunjukan menarik ini dengan tertawa. Kalau yang menghadang di depan Teng Hiaulan adalah Set Tiantoh, maka yang menubruk dari atas pagar tembok tadi dengan sepuluh cakarnya bukan lain ialah Pepi Sin Mo Set Tiantoh, mereka berdua saudara lantas mengepung Teng Hiaulan dari muka belakang. Haha, Teng Hiaulan, kiranya kau dengan tertawa terbahak-bahak Set Tiantoh menegur. Apa kini kau datang hendak mengangkat guru padaku? Bukan, ia suruh aku ikut dia pergi, malah katanya ia hendak mengajarkan kepandayan padaku terdengar Pang Lin menyelah. Bagus, boleh coba kepandayan apa yang kau miliki bentak Set Tiantoh yang sudah tak sabar. Berbareng itu kedua tangannya bergerak, segera ia menerjang maju, dengan tangan kiri ia memukul ke dada orang, sedang tangan kanan lantas hendak mencengkeram pergelangan tangan Teng Hiaulan. Namun Teng Hiaulan tidak menyerah mentah-mentah, ia unjuk kiam hoatnya yang dipelajari akhir-akhir ini, begitu sinar pedangnya berkelebat, kontan ia menyerang secepat angin. Sungguh di luar dugaan Set Tiantoh bahwa ilmu pedang pemuda ini bisa begitu cepat, begitu pukulannya mengenai tempat kosong, dengan cepat pula ia mengagus ke samping, namun betapa cepatnya ia menghindar tidak urung ujung senjata lawan sudah berhasil menggores pundaknya. Nampak adiknya terluka, lekas Set Tiantoh menubruk maju, dengan kera menyambar seperti elang kucing, Patpi Sinmo kembali menubruk dari atas dengan sepuluh cakarnya yang lancip lagi tajam. Akan tetapi kini Teng Hiaolan sudah cukup waspada, ia lindungi kepalanya dengan memutar pedang sedemikian rupa hingga berwujud lingkaran sinar perak. Dari atas sudah tiga kali Set Tiantoh berusaha menjamret orang, namun sia-sia saja serangannya itu hingga akhirnya ia harus menancapkan kaki ke bawah. Di sebelah sana Set Tiantoh pun menjadi kalap, dengan suara menggereng gemuruh, ia ayun kepalan dan menerjang maju lagi. Tetapi Teng Hiaolan tidak menjadi gentar, dengan cepat ia menusuk dua kali ke arah Siammo. Kiam Hoat bagus ruset Tianji atas serangan itu. Berbereng ia baliki tangannya dan meraup, sepuluh kuku jarinya yang panjang dan tajam kembali mencakar pergelangan tangan Teng Hiaolan. Lekas Hiaolan angkat pedangnya buat memotong, karena sambutan ini terpaksa Set Tianji harus menarik kembali tangannya, ia terus menggeser dengan cepat, lalu mencakar pula ke lengan kiri lawan. Sedang kedua telapak tangan Set Tiantoh yang membawa angin pukulan keras berbareng juga dihantamkan dari depan. Menghadapi genjetan kedua musuh, segera Teng Hiaolan keluarkan Hontu Kiam Hoat, ilmu pedang suhu dingin, dari Tian San Kiam Hoat yang hebat, segera tertampak sinar putih gemerdep berhamburan. Namun di antara sinar pedang itu, Set Tianji masih terus menerobos Kian kemari saling uber dengan Teng Hiaolan. Pemuda ini tak mampu lolos dari rangsekannya, sebaliknya Pepi Sin Moat Set Tianji pun tidak bisa menubruk dekat padanya. Sedang Set Tiantoh masih terus melancarkan pukulan dari luar garis, tiap pukulannya sangat kuat hingga membawa sambaran angin menderu, di antara guncangan angin pukulan, beberapa kali pedang Teng Hiaolan kena tergetar menceng hingga memberi lubang kepada Set Tianji untuk menggempur padanya. Sekalipun Kiam Hoat Hiaolan memang hebat, namun sayang tenaga latihannya kurang, dia kalah ulet, maka tidak selang berapa lama ia sudah mulai merasa payah dan tak. Tahan lagi, sebaliknya Set Tianji makin ganas dengan cakarnya yang lihai. Ha, orang tak tahu malu. Kepandayanmu selisih tidak banyak dari aku, sebaliknya kau ingin menjadi guruku dengan bertepuk tangan. Panglin tertawa mengecek di samping. Rada mendongkol juga Teng Hiaolan. Panglin, dua orang ini adalah musuh besarmu, sekalipun kepandayanya lebih tinggi lagi, tak boleh kau mengaku musuh sebagai bapak bentaknya keras. Dalam keadaan tergencat, Hiaolan mengira pasti sulit meloloskan diri, oleh sebab itu, tidak peduli Panglin paham atau tidak, ia berusaha menyadarkan darah cilik itu. Sebaliknya air muka Set Tianji lantas berubah. Tianji, jangan kau percaya omongannya serunya. Kemudian itu sepuluh cakarnya bekerja semakin cepat. Mengait, mencakar, merobek dan menjamret sekenanya. Telah beberapa kali Hiaolan berusaha menerjang keluar dari kepungan, namun selalu dipaksa mundur kembali hingga berulang kali. Ia harus menghadapi bahaya dan tampaknya pada akhirnya tidak urung ia akan terkena juga. Masih tidak lekas menyerah Set Tianji menggertak tatkala nampak lawannya sudah mulai tak berdaya. Namun Hiaolan tidak mau menyerah mentah-mentah, dengan mengertak gigi ia ayun pedangnya melayani musuh lagi. Waktu itu, orang-orang dalam isana pangeran itu sudah pada terkejut oleh pertarungan sengit itu, mereka berduyun-duyun ke taman. Heng Goh yang juga berada di antara orang-orang itu diam-diam mengeluh karena kawannya bakal tertangkap. Selagi Heng Goh berniat mengeluyur kabur, tiba-tiba terdengar di luar ada suara bentakan meminta jalan, menyusul terlihat penonton pertempuran itu tersiak minggir, kemudian tertampak serombongan orang berjalan masuk. Di mana hap congkan kalian? Lekas panggil Incheng buat menemui aku terdengar pemimpin rombongan itu membentak bertanya. Mendengar suara bentakan itu, sekonyong-konyong set Tianji melompat keluar kalangan pertempuran. Melihat tindakan lawan itu, Teng Hiaolan menjadi bingung, ia bermaksud kabur, tetapi seluruh penjuruk ini sudah merupakan pagar manusia, kira bagaimana ia bisa lolos? Pemimpin dari rombongan orang yang baru datang tadi ternyata adalah putra sulung Kaisar Hong Hai, yakni Pangeran Insi bergelar Titkun Ong. Meski Kaisar Hong Hai masih belum mengangkat salah seorang di antara putra-putranya itu sebagai putra mahkota yang akan menggantikan takhtanya, namun bagaimanapun juga wibawa putra pangeran tertua tetap lebih besar dan lebih disegani. Tidak kala itu para putra pangeran sedang ramai saling berusaha merebut kedudukan mahkota, di antara mereka lebih-lebih Si Hong Chu, Pangeran keempat, In Cheng, Pat Hong Chu, Pangeran kedelapan, In Gi, Keb Hong Chu, Pangeran kesepuluh, In Go dan Cap Si Hong Chu, Pangeran keempat belas, Inti yang paling hiat mengerahkan kekuatan masing-masing. Insi sebagai putra pangeran paling tua, dengan sendirinya tidak rela melepaskan hak mahkota itu, oleh karena itu ia pun banyak bersekongkol dengan pembesar kerajaan yang berkuasa, dan banyak mengumpulkan bayang kara yang berani mati baginya. Di antara putra pangeran itu, Si Hong Chu In Cheng yang paling kerap menyamar sebagai rakyat biasa dan mengeluyur keluar kota raja. Pada waktu Teng Hiao Lan masuk ibu kota, justru pada hari itu Si Hong Chu lagi menyamar dan keluar, Hab Toh, Liao In, Tian Yap San Jin dan tokoh silat lain diajak pergi seluruhnya. Si Hong Chu meninggalkan kota raja, hal ini sebenarnya adalah urusan maharahasia, tetapi entah kera bagaimana hal ini akhirnya tercium oleh In Si, putra pangeran tertua ini. Pada zaman feudal, Hong Chu atau putra pangeran keluar kota raja tanpa idin adalah suatu hal yang melanggar peraturan. Tetapi tiap kali Si Hong Chu In Cheng keluar, selalu ia melaporkan pada ayah. Bagendanya bahwa dia sedang sakit. Untungnya Kaisar Hong Hai terlalu banyak putra-putrinya, pula ia paling benci kepada Si Hong Chu dan jarang sekali memanggilnya, jika kebetulan ia memanggil dan mendengar bahwa putra keempat ini sakit, maka ia pun tidak memperhatikannya lebih jauh. Oleh sebab itulah, makin lama Si Hong Chu pun makin berani, sampai akhirnya waktu yang ia pergunakan di luar kota raja jauh lebih banyak daripada berdiam di istana. Sekali ini In Si dapat mencium bahwa In Cheng sedang keluar kota, maka timbul akalnya, ia lantas mengunjungi istana saudaranya. Tapi begitu ia masuk istana segera terdengar ada suara orang sedang bertempur, saking herannya ia lantas menuju ke taman belakang. Begitulah, ketika Set Tian Ji mengetahui sedang berhadapan dengan siapa, iblis ini menjadi gugup. Si Tian He, Tian He, sebutan pada putra pangeran, sedang sakit, tidak dapat menerima Tian He Lekasya melapor. Baik, coba aku sambangi dia, sahut In Si tanpa pikir, sesudah itu ia membentak lagi supaya Set Tian Ji menunjukkan jalan. Biar hamba tangkap pembunuh ini dulu, kata Set Tian Ji dengan menunjuk Teng Hia Ulan, ia berusaha mengulur waktu dan membelokan perhatian orang. Namun In Si ternyata tidak menggubris padanya. Kau sempian, boleh kau tangkap pembunuh itu? Tiba-tiba ia menoleh dan memerintahkan pada pengawal yang berdiri di sampingnya, sesudah itu ia berkata pula kepada Set Tian Ji, kau tidak perlu buang tenaga lagi, kini boleh kau bawa aku pergi menemui In Cheng. Dalam pada itu, atas perintah tadi pengawal yang berdiri di samping In Si telah menyahut satu kali, berbareng lantas melompat maju. Sesudah berhadapan dan dapat melihat jelas siapa adanya pengawal ini, Teng Hia Ulan menjadi terperanjat. Kiranya pengawal ini bukan lain ialah itu kakek yang pernah bergebrak dengan dia di atas benteng Banli Tiang Xia beberapa hari yang lalu. Dalam keadaan demikian, Teng Hia Ulan sudah tiada napsu buat bertempur lagi. Ia pikir, akhirnya toh tak akan bisa lolos, daripada terjatuh di dalam cengkeraman Siang Mo, lebih baik jatuh di tangan orang ini saja. Begitulah, maka sesudah bergebrak beberapa kali, ia sengaja memberi kesempatan kepada Hao Sampian mengeluarkan Taiki Menajiu, ilmu memegang dan menangkap, segera Hia Ulan kena dibekuk. Baiklah, kini kau boleh giring pulang tawanan ini lebih dulu, perintah In Si pula. Kiranya In Si menyangsikan tawanan ini ada hubungannya dengan perebutan mahkota di antara mereka, maka ia sengaja tidak menyerahkan tawanan pada orang In Ceng, sebaliknya ia perintahkan Hao Sampian menggiring pulang dulu tawanannya dan berniat memeriksanya sendiri nanti. Ketika kemudian In Si membentak lagi agar Seth Tianji menunjukkan jalan, ternyata Seth Tianji tetap membangkang. Aku hanya seorang pengawal, tak berani masuk begitu saja ke bagian dalam istana sahut Seth Tianji beralasan. Mendadak air muka In Si berubah, ia menjadi murka. Tetapi sebelum putera pangeran itu mengumbar amarahnya, pada saat itu juga tiba-tiba seorang darah cilik menyala ke tengah dari belakang Seth Tianji. Tian He, aku saja yang membawa engkau kesana kata si darah cilik alias Pang Lin kepada putera pangeran itu. Kau siapa tanya In Si? Aku ialah dayang yang melayani si Tian He, sahupang. En, baiklah, kau darah cilik ini baik sekali, coba tunjukkan jalan kesana, ujar In Si. Maka berangkatlah Pang Lin ke dalam istana dengan membawa In Si berikut pengawalnya, tetapi sebelum ia melangkah pergi, lebih dulu ia men-mete memberi tanda kepada Seth Tianji. Bercerita mengenai Kau Sempian, sesudah dia berhasil menawan Teng Hiaulan, dengan cepat ia lantas berangkat pulang, dengan dua orang Taikam, Dayang Kebiri, mereka naik kereta koda terus menuju ke Cikimsia, kota terlarang di mana In Si tinggal. Sebagai putera pangeran sulung, maka In Si dapat tinggal di dalam benteng terlarang yang menjadi tempat semayam ayah bagindanya itu. Hanya sebentar saja kereta kuda mereka sudah tiba di benteng itu, mereka memasukinya melalui Sin Bumui, pintu gerbang bagian belakang. Seturunnya dari kereta, dua Taikam mendahului berjalan di depan, sedang Kau Sempian dengan mengempit Teng Hiaulan berjalan di belakang. Sementara itu hari sudah gelap, pintu istana sudah tutup, di taman bunga yang luas di mana mereka berlalu hanya terdapat Taikam yang sedang meronda Kian Kemari. Istana tempat tinggal In Si adalah Seng Kian Kiong di sebelah timur, sedang 36 istana yang berada di sebelah barat adalah tempat kediaman Hong Te beserta permaisuri dan para selirnya. Para putra pangeran dan anggota keluarga serta para pengawal kalau tidak mendapat panggilan tidak bisa masuk ke sana. Tidak lama kemudian ketika melalui simpang jalan perbatasan di antara istana timur dan barat itu, sekonyong-konyong Hau Sempian membisiki telinga Teng Hiaulan. Lekas Kau lari masuk ke istana sebelah barat sana. Sesudah melompat lewat pagar tembok itu, di dalam taman bunga sana itu kau berjalan kira-kira 200 langkah ke sebelah utara, di situ terdapat sebuah gunung-gunungan. Bila kau ketari gunung-gunungan palsu ini kemudian kau akan mendapatkan sebuah kolam. Pada sebelah kiri kolam ini sekira 50 tindak terdapat sebuah rumah yang terbuat dari batu hitam. Masuklah ke dalam rumah itu. Bila ketemukan orang di dalam, janganlah kau takut, dengan demikian tanggung kau akan lolos dari bahaya. Habis berkata, bayang kara itu mendadak mengendorkan cekatannya sembari berteriak, aduh, sungguh pembunuh yang lihai. Berbareng itu ia cabut pedangnya terus menusuk ke paha sendiri secepat kilat, ketika kedua taikam yang berjalan di depan menoleh karena teriakan orang, sementara itu Teng Hiaulan sudah melayang lewat pagar tembok yang ditunjuk tadi, terus kabur masuk ke dalam istana sebelah barat itu. Sambil berlari, dalam benak Teng Hiaulan penuh diliputi dengan teka teki, sungguh ia tidak mengerti mengapa kau sempian melepaskan dirinya. Akan tetapi dirinya kini sudah berada di tengah istana Kaisar, mau tak mau ia harus menuruti petunjuk yang diberikan Hal Sampian tadi. Istana itu ternyata luas dan besar sekali, sesudah melewati pagar tembok, secara sembunyi-sembunyi Teng Hiaulan menyelusup masuk ke dalam taman bunga, dari sini ia berjalan ke jurusan utara dua ratusan tindak, betul juga ia lihat sebuah gunung-gunungan palsu, sesudah mengitari gunung-gunungan ini, tidak salah lagi di situ terdapat sebuah kolam teratai, kemudian ia berjalan lima puluhan langkah menuju ke sebelah kiri, di sim diketemukan rumah batu hitam yang dikatakan Hal Sampian tadi. Di sekitar situ, semua istana tampak mentereng dan bercahaya, hanya rumah batu hitam ini saja yang dibangun dengan jelek, sederhana lagi gelap. Waktu Hiaulan sampai di depan pintu rumah hitam ini, segera ia merasakan hawa dingin yang seram, di pintu rumah itu penuh sawang, jelas tempat ini jarang didatangi orang. Sesudah Hiaulan masuk ke dalam, ia mendaki undak-undakan batu di dalamnya, tiba-tiba ia mendengar ada orang bertanya dengan suara perlahan dan lemah dari kamar samping sana, siapa itu? Tanpa ragu-ragu Teng Hiaulan lantas mendorong pintu kamar itu, tertampak olehnya di dalam sim terdapat seorang wanita yang sudah berambut ubanan, mukanya kurus kering dan sedang memainkan sebuah him, kecapi. Ketika tiba-tiba melihat masuknya Hiaulan, wanita itu mementang mata. Lebar-lebar. Hal Sampian yang menyuruh aku datang ke sini, kata Hiaulan sebelum orang bertanya lagi. Oh wanita itu bersuara sekali, sesudah itu mendadak sorot matanya menjadi terang, ia mengamat-amati Hiaulan tanpa berkedip, sedang kulit mukanya tampak berkerut-kerut, dua tetes air matanya tiba-tiba menetes jatuh. Teng Hiaulan sendiri tiba-tiba merasa wanita ini seperti sudah pernah dikenalnya entah di mana, dalam hatinya tiba-tiba timbul semacam firasat aneh. Duduklah kau, kata wanita itu kemudian dengan perlahan sesudah cukup lama ia memandang Hiaulan. Meski suaranya lemah, tapi seperti ada sesuatu kekuatan yang tak bisa dibantah, Teng Hiaulan hanya menurut saja dan lantas berduduk. Coba lepaskan bajumu wanita itu berkata. Sudah tentu Hiaulan terkejut dan sangsi. Aku minta kau lepaskan baju, kata wanita itu pula. Kau boleh memeriksanya sendiri, tepat di dadamu terdapat sebuah tahilalat hitam besar dan di dua samping tetekmu terdapat pula dua tahilalat hitam yang lebih kecil hingga berupa segitiga. Coba kau merabahnya sendiri, betul atau tidak? Mendengar ucapan ini, makin terkejutlah Hiaulan. Sungguh ia tidak paham mengapa wanita ini bisa begitu jelas akan keadaan badannya. Tidak perlu buka baju lagi, memang betul di atas badanku terdapat tiga tahilalat yang kau sebut tadi sahutnya kemudian dengan suara terputus-putus. Bukankah ayah angkatmu bernama Chiu Jing wanita tua itu bertanya lagi? Kembali Hiaulan terkejut. Ya, akhirnya ia menjawab juga. Mendengar jawaban yang pasti ini, tiba-tiba wanita itu menangis sedih. Oh, anakku. Kau sudah begini besar serunya. Karena kata-kata orang ini, Hiaulan melonjak kaget. Apa ia menegas? Ayah dan ibuku sudah lama meninggal. Apakah kau, kau sebenarnya ia hendak mengatakan, apakah sudah gila akan tetapi ia terpengaruh oleh sinar mata wanita itu, entah mengapa, bagaimanapun kata-kata itu tidak dapat diucapkannya. Rupanya wanita itu terkesima juga karena bantahan Hiaulan tadi, tiba-tiba ia mengusap air matanya. Memang tidak dapat menyalahkanmu bila kau tidak tahu, katanya lagi dengan tersenyum pedih. Coba kau duduk dulu. Kembali Teng Hiaulan menurut dan berduduk kembali. Apakah kau kira ayah kandungmu ialah Teng Ban Ing? Tanya. Wanita itu sesudah Hiaulan berduduk dengan baik. Siapa lagi kalau bukan dia sahut Hiaulan dengan tidak mengerti. Bukan dia, tetapi adalah Hong Siang, Sri Baginda, yang sekarang ini kata wanita itu dengan tegas. Mendengar itu, seketika kepala Hiaulan merasa seperti kena dikempelang orang, ia tak tahan lagi. Bohong kau teriaknya sambil melonjak bangun pula. Duduklah kau, duduk, dengarkanlah kata-kataku, bujukku wanita. Walaupun tidak enak mempunyai seorang ayah yang menjadi Hong Teh, Kaisar, tapi bagaimanapun memang dia adalah ayahmu. Aku kini sudah loyo, sudah tidak lama lagi hidup di dunia fana ini. Syukurlah Tian Yang Maha Murah telah mempertemukan kita, makatakan ku biarkankah selamanya tertutup oleh tabir rahasia ini. Jangan kau memandang aku saja, tapi duduklah yang baik, duduklah. Dengarkan penuturanku ini. Dalam keadaan demikian, terguncang juga hati Hiaulan, kembali ia berduduk lagi. Baik, katakanlah sahutnya kemudian. Lebih 30 tahun yang lalu, tatkala itu aku baru berusia 17 tahun, bersama kakek luarmu kami tinggal. Di luar pintu gerbang sebelah barat kota, begitulah wanita itu mulai dengan ceritanya. Tatkala itu aku sudah bertunangan, bakal suamiku bernama Chiyok Gasyu, ia bekerja sebagai pegawai rendah pada bagian urusan rumah tangga di dalam istana. Waktu itu Chiyo Jing belum memberontak dan masih menjabat sebagai wisu, pengawal, bayangkara, di dalam istana. Mereka, yaitu tunanganku, Chiyo Jing dan Hao Sempian bertiga bersahabat baik sekali. Pada suatu tahun, waktu Kaisar mengadakan pemilihan gadis cantik, ternyata aku terpilih. Karena orang tuaku bukan keluarga mampu dan tidak punya uang buat menyogok pembesar yang bersangkutan, maka akhirnya terpaksa aku memasuki istana ini. Kala itu sebenarnya aku sudah nekat ingin bunuh diri saja, tapi Chiyo mengatakan bahwa tiap sepuluh tahun sekali para Kionggeo, pelayan atau dayang di istana, tentu akan mengalami penyisihan, yakni dibebaskan lagi. Asal bisa mempertahankan kebersihan tubuh, sesudah sepuluh tahun, berhubung usia sudah menanjak, maka Hang Hao, Permaisuri, akan memberi pengampunan dan melepaskannya kembali ke rumah masing-masing untuk menikah. Sebab kalau tidak demikian, pemilihan gadis terus berlangsung, sedang jika yang sudah tua tidak dikeluarkan kembali, tentu sukar menampung orang sebanyak itu di dalam istana. Menurut jalan pikiranku waktu itu begitu banyak gadis yang masuk istana, asal saja aku tidak menonjolkan diri, tentu pula Hong Teh takkan memperhatikan diriku. Jika Kehsyu bersedia menanti aku sampai sepuluh tahun lagi, kalau sekarang aku bunuh diri, bukankah akan sia-sia cintanya yang murni. Dan begitulah lalu aku masuk ke istana. Setelah lima tahun ku lewatkan di dalam istana, selama itu belum pernah aku berjumpa dengan Hong Teh. Karena tempo yang dilewatkan itu terlalu iseng, aku belajar menabuh him hingga pandai betul. Pada suatu hari, aku sedang menabuh alat musik ini dengan lagu daerah Kang Lam, Kang Lam adalah tanah asal kami. Dan sungguh sangat kebetulan sekali pada. Waktu aku sedang menabuh kecapi, tiba-tiba Hong Teh kebetulan lewat, beliau mendengar suara him yang aku tabuh, rupanya ia senang sekali, maka malam itu juga aku telah diberkai panggilan. Tatkala itu biarpun aku ingin bunuh diri juga tidak mungkin lagi, karena siapa saja yang berani bunuh diri di dalam istana, hukuman akan dijatuhkan juga kepada semua sanak keluarganya. Sebab itulah terpaksa aku menahan noda itu buat hidup terus. Sementara itu Chiu Jing sudah memberontak, Kadang-kadang Ho Sampian suka masuk ke dalam istana untuk bertugas, diam-diam aku berpesan padanya agar memberitahukan ke Siu agar dia mencari gadis lain saja dan tidak perlu menanti aku lagi. Siapa tahu, setelah menerima kabar itu ke Siu menjadi sedih sekali, pada hari kedua ia lantas meninggalkan pekerjaannya. Kemudian aku baru tahu bahwa kepergiannya itu adalah untuk mencari Chiu Jing, tapi seterusnya tak pernah lagi aku mengetahui di mana ia berada, Chiu Jing sendiri pun tidak pernah bertemu dia lagi. Sesudah lewat setahun, lahirlah kau. Waktu itu Hong Siang sudah mempunyai 14 putera pangeran, urusan pengangkatan putera mahkota sudah mulai hangat diperebutkan. Menurut peraturan dalam istana, sebenarnya perempuan bangsa Han tidak diperbolehkan menjadi hui, selir, sejak pengalaman kaisar yang dahulu dengan selirnya Tengok Kehui yang menimbulkan peristiwa hangat, peraturan ini makin diperkeras. Karena itu, para kuihui, selir kesayangan, yang melahirkan putera menjadi sirik dan iri padaku karena gadis bangsa Han bisa memperoleh berkah dari Hong Teh, maka mereka lantas memfitnah diriku di hadapan Hong Hou dan akhirnya aku digusur ke dalam istana pengasingan, bahkan ada usaha ingin membunuh kau. Mendengar kata-kata terakhir ini, hati Teng Hio Lan terguncang dan terperanjat. Dan hal itu apakah tak diketahui oleh Hong Teh tanyanya? Wanita tua itu tersenyum pilu. Di dalam istana entah berapa banyak pelayan cantik dan yang mendapat berkah panggilan Hong Siang pun tidak diketahui ada berapa banyak, mana beliau menaruh perhatian lagi pada diriku, tuturnya lebih lanjut. Sesudah Hong Hou mengurung aku dalam istana pengasingan ini, entah kemudian Hong Teh mendapat tau atau tidak, aku pun tidak mengetahuinya. Cerita ini membuat hati Teng Hio Lan menjadi makin dingin dan terasa ngeri. Dan dengan begitu lalu tanpa sebabmu sebab kau dikurung dalam istana ini hingga lebih 20 tahun tanyanya. Ya, dan kini pun sudah merasa terbiasa, wanita itu mengangguk. Semula di sini terdapat penjaga, aku dilarang keluar dari rumah batu ini, belakangan, sesudah lama, Hong Hou telah meninggal, aku pun sudah tua, maka tiada orang lagi yang memperhatikan diriku, mereka membiarkan aku hidup dan mati sendiri, hanya tiap hari ada orang mengantar nasi dua kali, selain itu tiada lagi yang mempedulikan diriku. Aku sudah boleh bebas bergerak di dalam taman, tetapi karena sudah biasa tinggal dalam istana pengasingan ini, sinar matahari saja aku sudah sungkan melihatnya. Begitulah maka setiap hari aku hanya berdiam di sini menantikan kematianku. Sampai di sini, Hyolan tidak dapat menahan diri lagi, ia melompat maju terus merangkul wanita tua itu. Oh, ibu yang harus dikasihani ia meratap dengan suara sesenggukan. Wanita itu menghela nafas, dengan perlahan-lahan ia membelai rambut putranya. Sudah terlalu biasa, maka air mataku pun sudah kering, katanya dengan perlahan. Kalau bukan karena aku terkenang padamu, mungkin sudah lama aku mati. Pilu rasa hati Hyolan hingga ia pun menangis terseduh-seduh. Jangan kau menangis, kata wanita itu. Kita berterima kasih kepada Tian, akhirnya kau datang juga. Aku masih ingat, pada waktu aku menyerahkan kau kepada Hal Sampian dan dibawanya keluar istana secara diam-diam, tatkala itu kau masih belum genap berumur sebulan. Ah, untuk menghitung saja rasanya aku pun tidak sanggup lagi, berapa usiamu ini? 28 jawab Hyolan. Kalau begitu aku pun sudah ada 28 tahun tinggal di dalam istana pengasingan ini, ujar wanita itu. Sungguh suatu masa yang cukup panjang, entah kira bagaimana aku melewatkannya selama ini. Sesudah kau lahir, aku telah minta Taikam dari King Supang, bagian urusan kelahiran, agar dilaporkan pada Hong Teh, tapi tidak tersangka malah terjadi sebaliknya, Taikam itu justru melaporkannya pada Hong Hou. Sesudah beberapa hari aku menunggu dan tak nampak Hong Teh datang, juga pembesar dari Chong Jiu Hu, pembesar yang khusus mengurus keluarga kerajaan, tidak muncul, aku lantas tahu gelagat jelek, karena soal saling bunuh di antara sedara sedaging di dalam istana sedikit. Banyak aku pun sudah mengetahui, maka aku merasa sangat khawatir atas keselamatan dirimu. Aku telah berdaya upaya, semua harta benda simpananku kuberikan kepada seorang Taikam cilik dengan permintaan agar kau diselundupkan keluar istana dan diserahkan kepada Ho Sempian, sedang di dalam istana aku pura-pura mengatakan kau sudah meninggal dalam umur belum genap sebulan, apalagi Hong Teh memang belum mengetahui kelahiranmu, maka tiada orang yang menyelidiki kejadian itu. Begitulah tiga hari sesudah kau diselundupkan keluar istana, aku pun lantas dimasukkan ke dalam istana pengasingan ini oleh Hong Hou, dengan alasan aku telah memelet Seri Baginda dan mengacaukan tata tertib keluarga. Dengan demikian maka tanpa pengadilan aku tertutup di istana ini hingga 28 tahun, dan bagaimana kemudian? Kera bagaimana aku berada pada keluarga Teng Tanya Hiao Lan dengan tersengak-senguk. Wanita itu berhenti sejenak, sesudah itu baru ia teruskan pula, aku lupa menerangkan kepadamu tadi, aku masih punya seorang adik perempuan, atas perantaraan Chiu Jing, adikku itu telah menikah dengan seorang Piao Sushi Teng sesudah kau sempian membawa kau ke rumah keluarga Teng itu, karena adikku tidak mempunyai anak, lalu kau dipeliharanya sebagai anak kandung sendiri. Kini baru Hiao Lan mengerti jelas duduknya perkara, ia seperti baru tersadar dari impian buruk. Kalau begitu kedua orang tuaku yang tewas dengan mengerikan itu kiranya adalah paman dan bibiku katanya. Ya, wanita itu membenarkan, selama 20 tahun aku dikeram dalam istana ini, pernah beberapa kali kau sempian secara sembunyi-sembunyi menyambangi aku, dari da aku mengetahui bahwa entah pangeran yang mana telah dapat mencium bahwa kau berada di rumah keluarga Teng, maka orang telah dikirim buat menangkap kau dan akhirnya ayah angkatmu dan adikku terbunuh semua. Pada waktu tugas dinas keluar, pernah Hiao Sampian berjumpa dengan Chiu Jing. Chiu Jing telah memberitahu padanya bahwa dia sudah menerimakah sebagai anak angkatnya dan hendak menurunkan Ye Uliong Pokiam padamu, Hiao Sampian dipesan agar kelak bila berjumpa dengan pemuda yang memakai Ye Uliong Kiam, maka itulah kau adanya. Mendengar penuturan terakhir ini, maka semuanya menjadi lebih jelas bagi Teng Hiaulan. Kiranya pada waktu ia berada di atas tembok besar Ban Li Tiang Xia dan sedang memainkan Ye Uliong Pokiam, di sana ia kepergok dan lantas dikenali oleh Hiao Sampian. Di mana Chiu Jing berada kini? Apa dia masih hidup? Wanita tua bertanya. Ia sudah meninggal 12 tahun yang lalu sahut Hiaulan. Habis itu ia pun lalu menceritakan kisahnya yang dahulu, mulai dia dan bibinya diuber-uber bayang kara istana hingga sampai di daerah terpencil di barat dan akhirnya bibinya tewas dengan menyedihkan, lalu ia ditolong oleh Chiu Jing dan diserahkan pada keluarga Pang, belakangan diuber-uber pula oleh Hia Tichu hingga ayah beranak Sipang tewas semuanya, bahkan ibu dan putri mereka pun terpisah. Begitu pula mengenai tewasnya Chiu Jing, ia pun menceritakan semua. Wanita tua itu terharu sekali hingga air matanya kembali bercucuran. Sudah lama sekali air mataku terasa kering, tapi hari ini aku akan menangis sepuasnya, katanya dengan tersendat. Menghadapi ibunya, pikiran Hiaulan pun menjadi kusut dan timbul tenggelam tak keruan. Selama di bawah gemblengan Chiu Jing, Hiaulan telah dibimbing hingga pemuda ini menjadi sangat benci terhadap kerajaan Boan Jing. Selamanya Chiu Jing juga tidak pernah menerangkan asal-usul Hiaulan, karena itu Hiaulan selalu mengira dirinya adalah bangsa Han, sudah lama terkandung cita-citanya menumbangkan kerajaan Boan Jing untuk membangun Bing kembali. Tetapi kini, sama sekali tidak pernah diduga bahwa dirinya justru adalah seorang putera pangeran bangsa Boan, kenyataan yang tak kenal kasehan ini seperti sebuah palu raksasa menghantam hancur lebur hatinya, remuk rendam perasaannya, ia mengharap ini hanya hayal belaka, namun sayang, ini bukan hayalan atau impian buruk, melainkan suatu kenyataan. Demikianlah, perasaan dendam dan benci akan riwayat diri sendiri, seperti benang kusut mengikat dalam hati pemuda ini. Ibu coba katakanlah bagaimana aku harus berbuat tanyanya kemudian dengan bingung dan hilang akal. Kembali sang ibu mengelus-elus kepala putranya ini, lama dan lama sekali baru terdengar orang tua ini membuka suara pula, beberapa tahun permulaan ketika aku ditutup dalam isanap pengasingan ini, aku sangat pedih, luka hatiku, aku benci kepada hong siang. Akan tetapi belakangan, setelah siang dan malam aku cuma menanti ajaku di sini, rasa hatiku sudah kaku, segalanya sudah tidak aku pikirkan lagi, hatiku sudah dingin. Semua suka dan duka, rasanya sudah beku seluruhnya. Dan sekarang kau minta nasihat padaku, tapi apa yang harus aku katakan? Aku tidak tahu, biarlah aku pikirkan dulu perlahan-lahan. Ya, kau seharusnya seorang hong cu, pangeran, tapi sebaliknya aku tidak ingin kau menjadi hong cu. Bukan soal ini, ibu, tidak nanti aku mau menjadi hong cu segala. Aku tidak sudi, bukan soal ini seru hiaulan dengan perasaan pedih. Kalau begitu, lalu apa yang kau pikirkan? Tanya wanita itu. Ketika ia mengangkat kepalanya, tiba-tiba ia kebentrok dengan sinar mata putranya yang penuh rasa derita dan tersiksa itu, hatinya pilu dan tubuhnya gemetar, ia mengerti apa yang sedang dirasakan putranya itu. Ia khawatir putranya akan menghabiskan hidupnya di antara damparan angin badai kehidupan yang tiada henti-hentinya. Sudahlah, sudah cukup kita mengalirkan air mata, biarlah kini kita ibu dan anak berkumpul sejenak dengan baik, akhirnya seng ibu berkata pula. Ia rangkul anaknya, merangkul dengan hangat penuh kasih seorang ibu. Lama dan lama sekali, akhirnya ia membuka suara pula dengan air mata membasai mukanya, Dengarkanlah, aku akan menabuh him, selamanya belum pernah kau dengar lagu dari kampung halaman kita. Habis itu jarinya mulai bergerak, him yang dipegangnya tadi mulai dipetiknya. Sebenarnya yang dibawakan itu adalah sebuah lagu yang bernada gembira, tapi kini ternyata berbalik menjadi berirama sedih sekali. Pengah putranya itu mendengarkan dengan penuh perhatian dan tenggelam dalam alunan suara kecapi, di luar dugaan mereka seorang kakek dengan alis dan jenggot putih seluruhnya secara diam-diam telah masuk ke situ. Orang tua ini bukan lain ialah Kaisar Hong Hai. Maharaja ini sudah hampir 60 tahun di atas singgah sana takhtanya, usianya kini pun hampir 70. Akhir-akhir ini ia sudah tidak banyak mengurusi urusan negara, kebanyakan waktunya dilewatkan di istana yang simpian untuk istirahat dan menghibur hari tuanya. Malam ini sinar bulan purnama, pemandangan indah permai, tiba-tiba timbul hasratnya, dengan membawa dua orang taikam ia mengelilingi taman raya dengan perlahan-lahan. Teringat olehnya hasil karya selama hidupnya baik urusan sipil maupun militer, rasanya sudah sampai pada puncak kejayaan, lamanya ia berada di atas takhtapun jarang ada bandingannya dari dulu hingga kini. Tetapi dengan cepat masa hidupnya ini sudah akan berlalu, karya-karyanya yang dia banggakan itu pun segera akan lenyap, buyar bagai asap dan awan berpencar. Tiba-tiba ia merasakan kesunyian, ia ingin mencari teman-teman tua untuk diajak bercakap, tapi teman-teman tua sudah tinggal tidak seberapa orang lagi. Honghou, permaisuri, dan selir-selir yang dia cintai di waktu mudanya kini pun hampir meninggal semuanya. Begitulah, dalam lamunannya ia berjalan perlahan di bawah sinar Seng Dewi malam dan akhirnya lewat di rumah batu hitam yang berada di tepi kolam teratai itu. Dalam istana hitam itu sayup-sayup terdengar berkumandang suara him yang merdu, ia tertegun karena sudah pernah mendengarnya, cuma entah kapan. Hi, itu kan kejadian dulu, ya, kejadian yang sudah lama sekali, begitulah tiba-tiba Kaisar Honghai terkenang pada masa lalu di antara suara him yang merdu itu. Siapa yang tinggal di dalam situ ia bertanya pada taikam pengiringnya. Kabarnya seorang Kiongou yang usianya sudah sangat tua, lapor seorang dayangnya itu. Mengapa tidak dilepaskan? Sudah berapa lama ditutup di sini? Tanya Honghai pula dengan heran. Lapor Hongsiang, hamba sendiri tidak terang, sahut taikam itu. Pada waktu hamba masuk istana, Kiongou ini sudah berada di dalam sini, kadang-kadang ia pun menabuh him, tapi siapapun tiada yang urus padanya. Kaisar Honghai mendengarkan sejenak dengan cermat, tiba-tiba teringat olehnya memang betul pernah ada seorang Kiongou, pada kira-kira 30 tahun yang lalu pernah ia panggil dan memberi berkah, ditiduri, malam itu yang sedang ditabuh kalau tidak salah juga lagu seperti ini, habis itu karena dirinya terlalu banyak pekerjaan hingga akhirnya terlupa. Bukankah Kiongou ini seorang wanita hon tanyanya kepada taikam itu sesudah mengingat-ingat lagi? Kabarnya begitu sahut taikam. Bukankah orangnya berparas potongan daun sirih dan alisnya lentik? Tanya pula Honghai. Lapor Hongsiang, hamba belum pernah melihatnya, jawab si Dayang. Ia pun selamanya tidak mau keluar dari situ. Memang begitulah, timbrung taikam yang lain. Sesudah Honghai mengangkat dan penjaga ditiadakan, dia tetap tidak mau keluar dari situ. Mana bisa orang dikurung begitu lama, ujar Honghai sambil mengerut kening. Coba kalian tunggu di sini, biar aku masuk ke sana melihatnya. Di dalam istana sunyi sementara itu kedua ibu beranak sedang tenggelam dalam alunan suara him, ketika mendadak mereka mendengar ada suara tindakan orang, dengan cepat Teng Hiaolan menyingkir dan bersembunyi di belakang tempat tidur. Dalam pada itu Kaisar Honghai sudah melangkah masuk kamar dengan mendorong pintu. Siapa kau tanya wanita tua itu sambil mengangkat kepala. Akan tetapi ketika empat metu saling menatap, maka kedua orang serentak menjadi tertegun. Sesudah mengamat-amati sejenak, lapat-lapat Kaisar Honghai masih ingat diri si wanita tua. Apa kau Hei Hang adanya tanyanya? Apostrofe. Wanita itu ternyata tidak bergerak sedikitpun. Bansu ya, paduka yang maha mulia, Hei Hang sudah meninggal 28 tahun yang lalu. Jawabnya kemudian dengan kaku. Kau sendiri bukan Hei Hang ulang Honghai. Kau lihat sendiri, apa bedanya aku di sini dengan orang yang sudah mati? Tanya wanita itu dengan masih tetap dingin. Nampak orang sudah ubanan, Honghai teringat juga bahwa dirinya kini pun sudah tua, selama 28 tahun ini, dirinya masih tetap menjadi Kaisar yang aman sentosa, tetapi si dia, wanita ini, tersekap di dalam istana sunyi ini untuk menanti kematian. Teringat ini semua, tiba-tiba ia merasa sangat tidak enak hati. Honghou juga terlalu, kau telah dikurungnya hingga sekian tahun lamanya, tetapi sedikitpun aku tidak tahu, ujarnya kemudian sambil berduduk. Dosa apa yang telah kau perbuat? Honghou menuduh aku diam-diam memelet seri baginda dan mengacaukan tatat tertip rumah tangga, kata wanita itu. Kalau begitu kau sungguh penasaran, tapi Honghou sendiri pun sudah belasan tahun meninggal, perhitungan ini boleh dihapus saja, sahut Honghai menghela nafas. Besok aku bebaskan kau dari sini dan mengangkat kau menjadi syokhui, selir bijaksana. Dengan memberkai sebutan agung bagi bekas selirnya itu, Honghai mengira orang pasti akan berlutut mengaturkan terima kasih, tak terduga, wanita itu masih tetap terpaku tanpa bergerak. Terima kasih Hongsiang, harap Hongsiang jangan mempermainkan diriku lagi, sanak keluargaku sudah mati semua, kini aku pun tidak gentar mati lagi, sahutnya kemudian dengan dingin pula. Ha, apa katamu? Apa kau benci padaku? Tanya Honghai. Kita sudah sama-sama tua, paling banyak masih berapa lama lagi kita akan hidup? Kau boleh keluar dan mengawani aku melewatkan tempo senggang, dengan begitu rasa penasaranmu perlahan-lahan akan menjadi hilang. Bujukan ini ternyata tidak membuat tergerak hati wanita itu, ia masih tetap kaku tak bergerak dan tangannya masih memegang alat musiknya. Melihat sikap orang, Honghai menghela nafas. Kalau begitu, apa yang kau kehendaki tanyanya lagi? Tiba-tiba sinar mata wanita itu menjadi terang. Aku ingin kau lepaskan puteraku keluar dari istana dengan aman sahutnya. Keterangan yang tiba-tiba ini mengguncang hati Honghai. Apa katamu, kau punya putera tanyanya cepat. Apa sesudah malam itu kau lantas berbadan dua? Mengapa taikam dari King Supang tidak lapor padaku? Betul-betul kau melahirkan seorang putera? Kalau begitu selama ini dia berada di mana? Selama beberapa tahun ini dia senantiasa bergelandangan di Kanghou dan terombang ambing tiada ketentuan tempat kediamannya, sahut si wanita. Tetapi kini dia justru berada di sini, di dalam kamar ini. Terkejut sekali Honghai atas keterangan ini. Dalam pada itu, dengan cepat sekali mendadak Teng Hiaolan melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Apakah kau belum cukup membuat susah ibuku? Biarkanlah kami keluar istana serunya dengan bernapsu. Ketika tiba-tiba nampak seorang pemuda yang bertubuh tinggi besar berdiri di hadapannya dengan sinar metu yang tajam dingin, parasnya juga rada mirip dirinya, tanpa terasa Honghai mengkirik. Seketika terbayanglah kejadian pada waktu dia sendiri menganiaya ayah bagindanya di atas Ngo Taisan dahulu, baka Cao Guan Enghiong dan Tian San Cip Kiam. Kau, kau, apakah kau hendak membalas sakit hati ibumu? Ia bertanya. Namun Teng Hiaolan tidak menjawab, dengan lesu dan lemas ia berduduk. Kalau kau tidak mau melepaskan kami, maka boleh pergilah kau, katanya kemudian dengan melambaikan tangan. Sesudah Honghai menenangkan diri, ia lihat pemuda ini meski sudah kenyang menderita pahit getirnya orang hidup, namun sikapnya masih tetap gagah dan bersemangat, tak tertahan timbul rasa sayangnya. Kau boleh tinggal di sini saja, katanya. Aku lebih suka mati daripada tinggal di sini sahut Hiaolan tegas. Honghai menghela nafas. Pergi dari sini juga baik, ujarnya kemudian. Kaisar yang sudah lanjut usia ini mengerti juga bahwa belasan putranya sedang ramai berusaha berebut kedudukan mahkota, bila kini bertambah lagi seorang, maka pasti akan makin menjadi hebat, apalagi ia, Hiaolan, terlahir dari wanita Hong, sudah lama pula berada di luar istana, dalam buku catatan sipil Chong Jin Ho pun tidak mungkin terdapat namanya, saya umpama harus balik si dan nama dan mengembalikan dia ke keluarga asalnya, urusan ini juga akan banyak menimbulkan huru hara. Tapi dengan macu kepala sendiri ia melihat ibu dan anak ini, dalam hati ia tidak tega, pula ia tidak ingin darah dagingnya sendiri terombang ambing di kalangan Kangou. Begitulah ia berpikir terus pergi datang. Kalau begitu, aku berikan sesuatu jabatan padamu katanya akhirnya. Lebih-lebih aku tidak sedih jawab Hiaolan dengan ketus. Habis, apakah ayahmu sendiri pun tidak kau akui lagi? Desak Hong Hai. Karena kata-kata ini, tiba-tiba Teng Hiaolan menangis menggerung-gerung, tapi bagaimanapun juga panggilan ayah Baginda sukar keluar dari mulutnya. Sekeluarnya dari sini, kemudian apa yang hendak kau lakukan tanya Hong Hai. Jangan kau mendesak aku seru Hiaolan. Apa aku mendesak kau tanya Hong Hai heran. Tetapi tiba-tiba ia ingat sesuatu dan menyambung lagi, apakah kau pun ingin berebut takhta dan saling bunuh di antara saudara sedara sedaging sendiri? Yang ingin merebut takhtamu adalah bangsa Han, aku tidak inginkan apapun juga sahut Hiaolan. Baiklah, jika kau berkeras hendak pergi, akan ku biarkan kau pergi, kata Hong Hai pula. Dan selanjutnya apa kau masih ingin bertemu denganku? Aku hanya mengharap dapat merawat ibu sampai hari tuanya dan pergi sejauh-jauhnya dari sini, selamanya tidak akan ku ganggu kau lagi, sahut Hiaolan. Aku bersedia memenuhi sesuatu permintaanmu, adakah yang kau inginkan? Tanya Hong Hai. Rasanya takkan tenteram kalau dia tidak memberi sesuatu kepada ibu dan anak itu. Baik, sahut Hiaolan setelah berpikir sejenak, kalau begitu aku mohon bertemu dengan si Tianhe, aku ingin mohon dia memenuhi sesuatu permintaanku, tentu dia dapat kerjakan itu. Kau malah ingin mohon sesuatu padanya, memangnya aku tidak sanggup mengerjakannya, kata Hong Hai sambil mengerut Dai. Ya, kau punya si Ko, kakak keempat, akhir-akhir ini banyak menanjak ke atas, mungkin dia betul-betul punya kepandayan. Terhadap si Hong Chu In Cheng, Hong Hai rada benci, maka ia pikir anak muda ini menganggap bahwa kelak dia punya si Ko akan menggantikan takhtanya, maka sekarang ia hendak merapatinya. Baik, aku menuruti permintaanmu, kata Hong Hai kemudian. Tetapi aku berharap kau bisa lebih mendekati kau punya Capsi Ko, kakak keempat belas, jika kau mau, aku dapat mengangkat kau menjadi pembantunya. Hong Hai memang paling sayang kepada putranya yang keempat belas itu, oleh sebab itu ia mengusulkan maksud baiknya pada Hiaulan. Kala itu, Capsi Hong Chu, si putra pangeran keempat belas itu sedang memimpin pasukan tentara yang mengadakan operasi ke daerah barat. Tidak, aku hanya ingin ketemu si Tianhe sahut Hiaulan dengan pasti. Baik, kau ikut aku keluar dulu, besok segera aku lepaskan ibumu keluar istana, kata Hong Hai. Lalu ia gandeng tangan Teng Hiaulan dan diajak keluar dari istana sunyi itu. Ketika mendadak nampak junjungan mereka keluar dengan seorang pemuda tak dikenal, kedua taikam yang menunggu di luar jadi terperanjat. Dia adalah wisu baru, aku yang suruh dia masuk ke sini, kata Hong Hai untuk menghilangkan sanksi kedua dayangnya itu. Sudah tentu taikam itu tidak berani usil lagi. Sementara itu Seng Dewi Malam sudah berada di tengah Cakrawala. Hari sudah jauh malam, harap Hong Siang mengasuh dulu, apa sidang pagi besok akan dibebaskan lagi tanya salah seorang taikam. Ya, bebas kata Hong Hai. Kemudian tanpa bicara lagi mereka lantas menyusur tanaman bunga dan tumbuhan lain serta keluar dari taman itu, sesudah melewati Eng Siu Kiong, lalu mereka menuju ke Yang Sim Kiong. Sebelum sampai di istana tujuan mereka, tiba-tiba Teng Hiaulan bersuara heran, berbareng ia tarik Hong Hai untuk mendekam di antara semak yang lebat. Ada ya Hing Jin, orang jalan malam, yang melayang naik ke atas istana besar di luar sana katanya kepada Maharaja itu. Mengapa aku tidak melihat ujar Hong Hai? Karena gerak tubuh orang itu cepat sekali sahut Hiaulan. Dalam hati Hong Hai berpikir, bila orang itu adalah wisu dalam istana, pasti tak berani melayang naik ke atas istana besar di luar situ, tapi kalau orang luar, hal ini lebih-lebih tidak mungkin. Karena itu, hatinya jadi tergerak. Segera ia berkata pada Hiaulan, kau boleh jalan dari sini ke kiri, dari situ nanti kau ikuti tiang rumah dari batu putih dan menghitungnya sampai batu ke-13, kau boleh angkat batu itu, dari situ terdapat jalan di bawah tanah yang menembus ke belakang tiang besar di dalam istana induk di sebelah luar sana, kau boleh keluar secara diam-diam, coba kau intip apa terdapat orang di situ atau tidak, kalau ada orang, ingatlah baik-baik rupanya. Lalu ia keluarkan sebuah batu kemala yang selalu dibawanya dan diserahkan pada pemuda ini. Bila kau kepergok orang, boleh kau unjukkan batu ini sebagai tanda, katakan saja kau wisu yang baru datang, pesannya lagi. Hiaulan sambut batu kemala yang diberikan itu, sesudah itu ia menuruti pesan Hong Hai tadi, ia memasuki lorong bawah tanah dan tiba sampai di dalam istana induk, di sini ia bersembunyi di belakang tiang raksasa yang terdapat di situ. Ketika ia celingukan, tiba-tiba dilihatnya dari luar masuk dua orang sambil mendungak ke atas dan saling bisik-bisik di telinga masing-masing. Ketika Hiaulan ikut mendungak memandang ke atas, terlihat olehnya di atas sana tergantung sebuah papan besar yang terukir dengan empat huruf cing tai kongbing, agung dan jaya. Ada apakah kedua orang itu terus mengincar ke papan besar itu demikian diam-diam teng Hiaulan heran. Ia menunggu pula sebentar, sementara itu kedua orang tadi tampak sedang berunding, di belakang papan tadi menongol satu kepala manusia. Demi melihatnya, hampir saja Teng Hiaulan berteriak. Kiranya yang bersembunyi di atas belandar istana itu ternyata adalah seorang bocah perempuan, malah bukan lain daripada Pang Lin adanya. Seperti diceritakan di atas, dengan di antar Pang Lin, In Si masuk ke dalam istana enceng untuk menyambangi adiknya yang sakit itu. Sesudah berjalan sebentar secara berliku-liku, akhirnya In Si dibawa naik ke atas loteng. Setiba di situ, Pang Lin mendorong pintu kamar sambil mengatakan, si Tian He berada di dalam untuk merawat sakitnya. Karena petunjuk itu, In Si coba melongo ke dalam, akan tetapi sekonyong-konyong di dalam ramai dengan suara keresekan, ternyata di dalam kamar penuh berisi ular besar dan kecil hingga bertumpuk tindih dan bergulung-gulung. Aih aku salah tempat tiba-tiba Pang Lin menjerit. Habis itu dengan sengaja ia menubruk maju, sikunya menyondok pinggang In Si, karena tidak menyangka, keruan saja In Si seperti kena terpukul hingga ia menjerit kesakitan terus roboh. Kesempatan itu dipergunakan Pang Lin untuk melompat ke bawah loteng dengan sekali jumpalitan. Dalam pada itu ular-ular di dalam rumah sudah mulai merayap keluar, pengawal Yang In Si bawa tidak berani sembarangan masuk ke dalam kamar, sedang In Si jatuh pingsan, terpaksa jalan satu-satunya mereka harus mengendong pangeran itu dan dilarikan. Sesudah In Si pergi, Han Tiong San dan Siang Mo yang bertugas menjaga si Ong Hu, istana pangeran keempat, itu lantas mengomeli Pang Lin, kau bocah ini mengapa berani membuat onar. Meski di Agusar juga tidak berguna, aku hanya anak kecil saja, bila karena itu ia mendamperat si Rian He, kalian boleh katakan dengan alasan di dalam istana tidak sedikit terdapat anak-anak pelayan, dari mana bisa diketahui siapa anak kecil yang dimaksud, ujar Pang Lin dengan licik. Lagi pula umpama mereka kakak beradik berdebat di hadapan Hong Siang, tentu Hong Siang tak akan percaya bahwa seorang anak perempuan cilik bisa menghantam roboh dia hingga semaput. Hektometer, tidak nyana darah cilik ini begini lihai ujar Han Tiong. San tetapi dalam hati ia merasa bersyukur bahwa Siang Mo telah memberi obatannya hingga semua kejadian sebelum bocah ini masuk istana sudah terlupakan, kalau tidak, sungguh tidak gampang untuk menundukkan dan tak mungkin mendustai untuk selamanya. Begitulah sesudah Han Tiong San berunding dengan Siang Mo, mereka mengambil keputusan mengirim orang buat memanggil pulang Si Hong Chu. Akan tetapi sebelum orang dikirim, lebih dulu Si Hong Chu ternyata sudah pulang. Keruan saja rasa khawatir mereka seketika menjadi lenyap. Jika Klaktit Kun Ong, gelar insi, berani bilang Si Tian Hei keluar kota tanpa izin, maka Si Tian Hei dapat mengadukan dia sebagai pemfitnah, usul Han Tiong San dengan tertawa begitu bertemu dengan majikannya. Si Hong Chu In Cheng lantas bertanya tentang kejadiannya, maka tahulah dia bahwa In Si, kakaknya yang paling tua itu bernapsu sekali untuk merebut takhta, karenanya tiba-tiba ia teringat sesuatu. Kiranya menurut perataran kerajaan Bu Anjing, untuk menggantikan takhta ayah mereka, tidak diharuskan menurut urutan tua muda, melainkan ditetapkan oleh Seri Baginda sendiri dengan meninggalkan surat wasiat yang disimpan pada suatu tempat tertentu, yakni di belakang papan besar yang berukir empat buruf Cing Tai Kong Bing pada Belandar utama di Istana Kian Jing Kiong. Kali ini dengan buru-buru Si Hong Chu pulang kembali ke kota raja, karena mendapat berita dari Kok Kiu, Paman, Adik Duri Ibu, Long Etoh, berita itu mengatakan bahwa Hong Siang sudah meninggalkan surat wasiat, sedang mengenai siapa yang ditunjuk sebagai penggantinya tiada seorang pun yang mengetahui. Begitulah maka si Hong Chu lantas menuturkan kabar maha penting yang ia baru terima itu kepada orang-orang kepercayaannya. Kalau begitu, tidak boleh tidak kita harus berusaha mencuri agar surat wasiat itu berada di tangan kita, usul Tian Yap Sanjin. Mencuri bukan suatu care yang baik? Kalau Hong Siang mengetahui surat wasiat hilang di colong orang, beliau kan dapat menulis lagi, tentu pula beliau akan mencurigai diriku, ujar si Hong Chu. Paling baik adalah secara diam-diam kita membuka dan memeriksa surat wasiat itu, dengan begitu dapat mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai pengganti dalam surat wasiat itu. Karena itu, Tian Yap Sanjin, Liao Win, Hab Toh dan lainnya serentak menyatakan usia dia melaksanakan tugas itu. Untuk mencuri lihat surat wasiat di dalam Kian Jing Kiong, tugas ini bukan tugas biasa, kata si Hong Chu lagi. Orang yang pergi ke sana jangan terlalu banyak titik cukup pilih satu atau dua orang yang punya ginkang tinggi saja. Kalau soal ginkang atau ilmu entengi tubuh, Tian Yap Sanjin terhitung yang paling tinggi. Aku saja ikut pergi bersama Tian Yap Pepek kata panglin tiba-tiba sesudah mengikuti perundingan orang banyak itu. Untuk apa kau ikut omel pepi sinmu? Tapi Tian Yap Sanjin pikir tubuh panglin kecil mungil, kebetulan sekali bisa berdiri di bawah belandar induk dan senunyi di belakang papan besar itu, pula soal ginkangnya pun di atas Tai Lixin Mo, kalau anak darah itu ikut pergi justru merupakan pembantu yang tepat. Maka ia lantas berkata, Baiklah, aku bawa serta kau, tapi kau tidak boleh nakal. Kembali bercerita mengenai In Si, putra sulung Kaisar Hong Hai. Sesudah ia jatuh pingsan karena kaget ditambah sodokan sikut panglin yang mengenai jalan darahnya, sekembali di kediamannya dan siuman, ia menjadi gemas sekali atas kejadian itu, ia merasa dirinya telah diingusi seorang bocah cilik.